Token Pembebasan Kematian Kali ini, tidak hanya Dong Hong yang tertegun, bahkan si Zhang Dao dan Gao Fei juga tertegun. Memang, setiap negara memiliki sesuatu seperti Dead Exemption Token. Tapi Luan masih sangat muda, mengapa dia menginginkan hal seperti ini ketika dia tidak memiliki masa depan yang cerah? Mungkinkah dia telah melakukan kejahatan keji? Namun, ketika Dong Hong bereaksi terhadap kata-kata Luan, dia sedikit mengernyit dan mulai berpikir. Token Pembebasan Kematian, meskipun di permukaan tampaknya tidak sebagus masa depan yang baru saja dia sebutkan, dalam arti tertentu, ini lebih penting. Token Pembebasan Kematian tidak diberikan untuk waktu yang singkat. Meskipun dia mewakili raja, dia tidak berani menerimanya secara langsung. Luan memandang Dong Hong yang sedang berpikir dan berkata, Menteri Dong, saya ingin dua token Pembebasan Kematian. 2. Dong Hong terkejut ketika mendengar ini, dan dia bertanya dengan heran, Bisakah Anda memberitahu saya dengan tepat mengapa Anda menginginkan token Pembebasan Kematian? Tentu saja, ini untuk menyelamatkan hidupku. Luan memandang Dong Hong dan berkata, Tetapi saya dapat menjamin bahwa saya tidak akan pernah menyentuh siapapun di Istana Kekaisaran, jika tidak, token Pembebasan Kematian tidak akan valid. Mendengar perkataan Luan, Dong Hong kaget. Jelas, pemuda ini tahu apa yang menjadi perhatiannya. Jika ada premis ini, dia memang bisa tenang. Dua token Pembebasan Kematian dengan imbalan status 8 tahun sebagai pemimpin aliansi, kesepakatan ini tidak terdengar terlalu buruk. Dong Hong menarik nafas dalam-dalam, menganggup dan berkata, Yah, aku berjanji atas nama raja, selama kamu bisa memenangkan kejuaraan kompetisi 8 negara, aku akan memberimu dua token Pembebasan Kematian. Luan sangat gembira ketika mendengar ini, menarik nafas ringan, menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Menteri Dong. Tidak perlu berterima kasih padaku. Dong Hong berkata sambil tersenyum, Jika kamu bisa memenangkan kejuaraan, aku yang harus berterima kasih. Luan tersenyum, mengucapkan beberapa kata sederhana, lalu meninggalkan Istana. Awalnya, dia pikir itu sangat merepotkan, tetapi dengan dua token Pembebasan Kematian ini, itu menjadi kurang merepotkan. Selama dia memenangkan kejuaraan, kedua token ini akan diberikan kepada Weitao dan Hania, dan semuanya akan sangat mudah. Dengan cara ini, dia semakin bertekad untuk memenangkan kejuaraan. Saat ini, di puncak air biru, hampir semua tetua dimobilisasi, mencari sosok Liu Panshan dalam jangkauan Blue Water Peak. Empat jam telah berlalu sejak dia kembali ke Blue Water Peak, tapi dia masih belum menemukan apapun. Ada juga orang yang secara khusus mencari petunjuk di kediaman Liu Panshan. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencari, sangat sulit menemukan petunjuk yang berharga. Setelah beberapa lama, semua tetua berkumpul di Istana lagi. Sebagai master puncak Blue Water Peak, Tong Tian Sui juga hadir secara alami. Ekspresi Tong Tian Sui sangat serius. Agar hal seperti ini terjadi selama kompetisi delapan negara, mereka tidak dapat melakukan pencarian skala besar. Jelas bahwa mereka datang dengan persiapan. Jika itu adalah pembunuhan, itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Dia telah bertanya kepada para tetua dan menemukan bahwa gaya hidup sehari-hari Liu Panshan memang bermasalah. Apalagi selalu ada banyak gosip. Akibatnya, Liu Panshan memiliki terlalu banyak musuh, dan terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya. Akan sangat merepotkan untuk memeriksanya satu per satu. Sekarang semuanya telah mencapai titik ini, hampir menemui jalan buntu. Tanpa petunjuk apapun, semua orang kehabisan akal dan hanya bisa berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak peduli bagaimana kehidupan sehari-hari Liu Panshan, dia tetaplah sesepuh dari gunung langit Daceng kita. Masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan sembarangan. Akhirnya, Tong Tian Sui mengangkat kepalanya dan memandang semua orang. Dia berkata dengan suara yang dalam, dalam beberapa hari ini, selesaikan semua musuh Liu Panshan. Bukankah Liu Panshan punya teman di puncak lain? Pergi dan tanyakan apakah mereka punya petunjuk. Iya, kata semua tetua serempak. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, di puncak dalam. Setelah Fajar menyingsing, tempat kompetisi kembali dipadati orang. Pertempuran selanjutnya semakin seru. Sekarang hanya ada 20 orang yang tersisa. Kekuatan semua orang tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di secret ground masing-masing. Hanya ada 2 orang yang tersisa di gunung langit Daceng. Mereka adalah orang yang menduduki peringkat pertama dan Luan. Namun, orang peringkat pertama telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan tempurnya kemarin dan juga terluka parah. Setelah istirahat malam, tidak diketahui apakah dia bisa pulih ke kondisi terbaiknya. Setelah semua orang berada di posisinya, Gao Fei kembali ke tengah venue. Setelah Gao Fei muncul, seluruh tempat mulai bersorak keras. Luan, 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 Luan. Sorakan sangat tertib dan memenuhi seluruh venue. Momentum seperti itu luar biasa, dan ini adalah keunggulan lapangan kandang yang diinginkan semua orang. Babak pertama babak keempat, nomor satu dan nomor empat belas, silakan masuk. Gao Fei berkata dengan keras. Segera, dua sosok melompat turun dari platform tinggi dan melangkah ke tengah venue. Segera, mereka berdua berdiri di tengah. Kali ini, lawan Luan berasal dari Gerbang Suci Utara. Kekuatan Gerbang Suci Utara stabil di antara delapan tempat suci, dan mereka telah memenangkan kejuaraan beberapa kali. Kali ini, lawan Luan adalah murid peringkat pertama di Gerbang Suci Utara. Murid ini sangat tinggi, mungkin enam setengah kaki. Namun, dia tidak terlihat ganas. Sebaliknya, dia terlihat sederhana dan jujur. Namun, dari matanya yang licik, orang bisa tahu bahwa dia sangat pintar. Dari pertempuran kemarin, Luan sudah tahu bahwa orang ini adalah master surgawi atribut bumi. Bumi tampaknya jauh lebih keras daripada bumi biasa. Pertarungan kemarin tidak memaksa orang ini untuk menggunakan keahlian rahasianya, jadi Luan tidak tahu kartu truf apa yang dimiliki orang ini. Namun, lawan Luan terus tersenyum seolah dia punya rencana. Luan sedikit mengernyit. Orang ini seharusnya melihat pertarunganku beberapa hari yang lalu. Kenapa dia masih begitu percaya diri? Biarkan pertandingan dimulai, Gao Fei mengumumkan dengan keras, lalu menghilang dari tempatnya. Pada saat yang sama, lawan Luan bergerak. Dia tiba-tiba meraung dan membanting telapak tangannya ke tanah. Tiba-tiba, tanah berguncang, dan tanah yang keras menghambur ke arahnya seperti gelombang. Melihat ini, Luan melompat dari tanah. Ketika dia melompat, tanah yang seperti gelombang kebetulan mencapai kakinya, dan pada saat yang sama, itu meledak. Saat itu meledak, tanah terbang ke arahnya di langit. Dalam proses terbang, itu berubah menjadi dua telapak tangan yang keras dan langsung menuju Luan. Kedua telapak tangan besar itu jelas akan menangkap Luan di udara. Mata Luan tenang. Di udara, dia melihat dua telapak tangan besar datang ke arahnya dari kedua sisi. Cahaya dingin melintas di tangannya, dan tiba-tiba, sebuah es panjang diletakkan di depannya. Ledakan. Kedua sisi es langsung mengenai telapak kedua telapak tangan besar itu, menghentikannya sepenuhnya. Pada saat yang sama, Luan menamparkan es tersebut, dan dengan bantuan kekuatan, dia dengan cepat mengubah arahnya dan mendarat di tanah. Saat dia mendarat di tanah, tiga batu besar langsung terbang ke arahnya. Melihat ketiga batu besar itu, Luan tidak mengelak. Sebaliknya, dia dengan cepat melemparkan tiga pukulan. Bang, bang, bang. Dengan tiga suara berturut-turut, Luan menghancurkan ketiga batu besar itu. Baginya, tidak perlu menghindari serangan seperti itu. Setelah tiga batu besar, lawan sudah lari dari tempatnya dan tidak jauh dari Luan. Dia diselimuti armor keras, dan setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan tanah berguncang. Setelah suara keras, orang itu melompat dan meninju Luan dari udara. Kekuatan pukulan ini sudah cukup. Bahkan Luan sedikit mengernyit saat melihatnya. Ledakan. Pukulan itu mendarat di tanah, dan tanah di sekitarnya tiba-tiba meledak, menciptakan kawah besar. Luan melakukan serangan balik saat dia mengelak. Dua belati es muncul dan menebas armor lawan. Ding. Suara renyah terdengar. Belati es menebas armor lawan, tapi hanya memotong satu inci atau lebih. Luan terkejut, dan lawannya bahkan lebih terkejut lagi. Segera setelah itu, lawan langsung melayangkan pukulan ke arah Luan. Setelah Luan mengelak tanpa ketegangan, lawan ditusuk di perut lagi. Ding. Kali ini, Luan menggunakan lebih banyak kekuatan, tetapi belati itu hanya menembus satu setengah inci ke perut lawan. Mereka masih tidak menembus armor lawan, yang membuat Luan semakin cemberut. Kali ini, lawan tidak melakukan pukulan. Sebaliknya, dia meraung keras. Segera, tanah di sekitarnya meledak, dan batu yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dengan liar bersamanya sebagai pusat gempa. Pada jarak sedekat itu, Luan hanya bisa membentuk lapisan es di depannya untuk mempertahankan diri. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur hingga jaraknya sekitar enam kaki dari lawan. Setelah ledakan berhenti, penonton berangsur-angsur menjadi tenang. Semua penonton menyaksikan adegan ini dengan penuh semangat. Tampaknya pertempuran ini akan berlangsung lebih lama. 552. Setelah berpisah, tak satu pun dari mereka segera bergerak. Mata Luan menyipit saat dia melihat lawannya di kejauhan. Baginya, dia berharap lawannya yang mengambil inisiatif untuk menyerang, karena bertarung akan membuatnya lebih cepat memenangkan pertarungan. Lawan yang paling tidak ingin dia temui adalah lawan tipe pertahanan. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, selama lawannya ditutupi baju besi, serangannya tidak akan berguna. Jika itu adalah guru surgawi biasa, dia bisa menggunakan belati untuk menembus baju besi, tapi kali ini, pertahanan lawannya jelas jauh lebih kuat. Pertahanan unsur tanah memiliki karakteristik yang unik, yaitu jika tidak dapat ditembus sekaligus, maka akan segera diperbaiki. Ini membuat Luan semakin sulit untuk dihadapi. Nyatanya, yang paling tidak nyaman dan kaget bukanlah Luan, melainkan lawannya. Setelah menjadi master surgawi tingkat dua puncak, ini adalah pertama kalinya baju sirahnya dirusak oleh serangan sederhana. Sebelum pertandingan, dia pasti tidak menyangka kedua Frost Duggers di tangan Luan akan begitu tajam. Pada level ini, bahkan senjata level dua tidak bisa dibandingkan dengannya, kan? Mengambil nafas dalam-dalam, serangan Luan barusan membuatnya merasakan bahaya yang serius. Sepertinya dia harus segera menggunakan teknik rahasianya karena dia awalnya ingin bersembunyi. Tatapannya menjadi semakin serius, dan dengan, bang, dia mengambil inisiatif untuk menyerang Luan. Melihat lawannya bergegas, Luan berdiri di tempat dan tidak bergerak. Dia tahu bahwa lawannya mungkin akan menggunakan sesuatu, dan yang perlu dia lakukan adalah melawan setiap gerakan. Tepat ketika lawannya berada sekitar tiga kaki darinya, sosoknya tiba-tiba berhenti, lalu dia menginjak tanah dengan keras. Dalam sekejap, tanah di sekelilingnya mulai bergetar. Mata Luan menyipit. Perasaan di bawah kakinya membuatnya merasa bahwa dia tidak berdiri di atas tanah, tetapi di atas air. Tidak hanya itu, Luan tiba-tiba merasakan kakinya tenggelam, seolah-olah dia akan jatuh. Segera, Luan melompat dan dengan cepat mundur. Namun, tidak peduli bagaimana dia mundur, tanah di bawah kakinya tetap sama. Begitu dia menginjaknya, dia akan ditarik ke tanah, membuatnya tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Lawannya mengejarnya, menyebabkan tanah di bawah kaki Luan tetap sama. Dia tahu bahwa jika dia tidak menghadapi lawannya, situasi ini akan berlanjut. Memikirkan hal ini, Luan, yang baru saja mendarat di tanah, menginjak tanah dengan sekuat tenaga. Sebelum tanah bisa menariknya, dia menyerang lawannya dengan kecepatan tinggi. Melihat Luan menyerangnya, lawannya bahkan tidak berpikir untuk melawan. Sebaliknya, dia menggandakan ketebalan baju besinya dan berdiri di tempat, menunggu Luan menyerangnya. Ding, ding. Beberapa serangan beruntun mendarat di armor lawan, namun tidak mampu menembus pertahanan lawan. Mata Luan menyipit, agak merepotkan untuk menembus pertahanan ini hanya dengan belati. Jika dia bisa menggunakan api suci sembilan surga, akan sangat mudah baginya untuk menembus pertahanan. Namun, dia masih tidak ingin menggunakan Nine Heavens Saint Flame. Kemungkinan dia melukai seseorang terlalu besar. Meski sedikit merepotkan untuk menembus pertahanannya, bukan berarti itu tidak mungkin. Saat ini, lawan bergerak lagi. Sama seperti terakhir kali ketika dia ditekan oleh Luan, semburan aliran udara yang tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan banyak kerikil beterbangan ke arah Luan. Luan terpaksa jatuh ke tanah lagi. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergerak. Tanah yang seperti gelombang tiba-tiba naik saat Luan mendarat di tanah. Tanah mencengkeram pergelangan kaki Luan, yang membuat Luan tertegun. Kemudian, pergelangan kaki Luan ditarik ke bawah dengan kekuatan yang kuat. Luan, yang tidak punya tempat tujuan, tiba-tiba ditarik masuk. Dalam sekejap, pergelangan kaki Luan terkubur di dalam tanah. Mata Luan menyipit. Dia mencoba menarik kakinya dengan sekuat tenaga, tetapi tanah di sekitarnya sangat lengket sehingga Luan tidak bisa keluar sama sekali. Melihat Luan terjebak, lawannya menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Lawannya tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan lantang, Aku tahu kamu kuat, dan aku akui kamu kuat. Tapi sekarang kamu terjebak dalam skill rahasiaku. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Iya, ini adalah fate will lawannya. Keahlian rahasia yang melekat pada roda nasibnya dapat mengubah sebagian besar tanah di sekitarnya menjadi rawa, tetapi itu lebih menakutkan daripada rawa. Setiap lawan yang terjebak di dalamnya tidak akan bisa kabur jika mereka berada di level yang sama. Satu-satunya elemen yang bisa menahannya adalah elemen angin. Namun, elemen angin tidak bisa mematahkan pertahanannya. Paling-paling, itu akan menjadi seri. Itu juga karena roda nasib inilah dia tak tergoyahkan sebagai orang nomor satu di sekte Sein Utara. Melihat Luan terjebak dalam skill rahasianya, dia tahu bahwa dia telah memenangkan pertandingan. Ketika anggota sekte Suci Utara melihat ini, mereka menghela nafas lega. Melihat Luan telah menekan lawan mereka, mereka sangat khawatir. Setiap orang yang hadir yang bisa memahami kekuatan teknik rahasia ini mengerutkan kening satu demi satu. Delapan pemimpin sekte itu sama. Pemimpin sekte dari sekte Fuyi berkata, sepertinya Luan tidak bisa lepas dari skill rahasia. Para pemimpin sekte lainnya mengangguk. Hanya si Zhang Dao yang mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia setuju, bagaimanapun juga Luan adalah muridnya. Dia tidak bisa kehilangan kepercayaan pada muridnya. Selangkah demi selangkah, lawannya berjalan menuju Luan. Tanah yang seperti gelombang tidak mempengaruhinya sama sekali. Dia sudah sangat tinggi. Setelah Luan terjebak di tanah, dia terlihat lebih tinggi. Pada saat ini, Luan yang terjebak di tanah sedikit mengernyit. Di matanya, lawan ini memang sedikit merepotkan. Sepertinya dia harus menggunakan beberapa keterampilan aslinya. Karena itu, dia pindah. Dia mengangkat kakinya dan menarik kaki kirinya keluar dari tanah seketika. Adegan ini saja sudah cukup untuk membuat hati semua orang bergetar, dan kemudian mata mereka tiba-tiba membelalak. Setiap orang yang hadir yang dapat memahami keterampilan rahasia melihat pemandangan ini dengan takjub, terutama orang-orang dari sekte Sein Utara. Mereka memandangi kaki kiri Luan dengan tak percaya. Mereka terkejut. Dia menariknya keluar. Bagaimana dia melakukannya? Bahkan lawan Luan pun ketakutan, apalagi mereka. Dalam sekejap, dia mundur 10 meter. Pada saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengeluarkan keterampilan rahasia, mencoba menjebak Luan. Namun, ketika Luan menarik kaki kanannya keluar dari tanah tanpa halangan apapun, matanya membelalak kaget. Dia terdiam. Luan berdiri di tanah, aman dan sehat. Tidak peduli bagaimana tanah di sekitarnya beriak seperti ombak, tanah di bawah kakinya tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, semua orang yang hadir menyadari ada sesuatu yang salah. Mereka melihat tanah di bawah kaki Luan memancarkan cahaya dingin di bawah matahari musim dingin. Mungkinkah tanahnya membeku? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu bukan tanah biasa. Itu adalah roda nasib yang kuat. Melihat Luan keluar, lawannya sangat terkejut hingga dia tidak bisa mempercayai matanya. Namun, saat Luan berjalan ke arahnya, lawannya hampir mengalami gangguan saraf. Delapan pemimpin sekte tampak serius. Mereka dengan jelas melihat bahwa tanah di bawah kaki Luan akan berubah menjadi es dalam sekejap. Jelas, tanah membeku dalam sekejap. Luan tidak bergerak maju dengan cepat. Sebaliknya, dia berjalan di tanah selangkah demi selangkah. Ini tidak berarti bahwa dia tidak bisa lari. Segera, dia berhenti ketika jaraknya 10 meter dari lawannya. Akui kekalahan, Luan memandang lawannya dengan tenang dan berkata dengan lembut, kamu tidak punya kesempatan. Lawannya terkejut ketika mendengar ini. Dia tiba-tiba tersadar. Dia akhirnya menyadari bahwa dia berada dalam sebuah kompetisi. Kompetisi belum berakhir. Dia tidak bisa mengakui kekalahan. Melihat mata lawannya yang tiba-tiba berbinar, Luan tahu bahwa lawannya tidak akan menyerah. Karena itu, dia menarik napas ringan. Kemudian, dia berjingkat dan bergegas ke tanah yang seperti gelombang dalam sekejap. Sebuah bayangan melintas. Segera, garis lurus di tanah tertutup es. Pada saat yang sama, Luan mendatangi lawannya dengan cepat. Lawannya segera mengambil posisi bertahan. Menurutnya, selama dia terus bertahan, Luan tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, ternyata dia salah, sangat salah. Dia membuat kesalahan kognitif. Dia berpikir bahwa meskipun Suke tidak mematahkan pertahanannya, dia masih bisa memenangkan persaingan. Karena lawannya sangat suka bertahan, Luan membantunya sepenuhnya. Setelah Luan tiba di depan lawannya, dia menyerang dengan telapak tangannya, mengenai lengan lawan yang menghalangi serangannya. Namun, kekuatan telapak tangan ini sepertinya sangat ringan. Tubuh lawannya bahkan tidak bergoyang. Tepat ketika semua orang bingung, adegan mengejutkan muncul. Dengan telapak tangan Luan sebagai pusatnya, cahaya dingin menyebar dalam sekejap. Itu melilit tubuh lawannya dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tiba-tiba, tubuh jangkung lawannya menjadi sangat cerah. Sangat jernih di bawah matahari musim dingin. Kemudian, Luan berhenti. Dia tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia memandangi tubuh jangkung lawannya dengan tenang dan mendorongnya dengan lembut menggunakan tangannya. Kemudian, tubuh jangkung lawannya sepertinya telah kehilangan semua perlawanan. Dengan dorongan lembut, dia jatuh ke belakang. Ledakan. Bersamaan dengan jatuhnya tubuhnya, tanah yang seperti gelombang di arena berguncang hebat pada saat bersamaan. Setelah tiga napas, itu sepenuhnya dikembalikan ke keadaan semula. Persis seperti itu, pertempuran. Berakhir dengan santai. 553. Saat skill rahasia di ground berhenti, Gao Fei langsung masuk ke arena. Pemenang kompetisi ditentukan ketika salah satu pihak kehilangan semua kemampuan untuk melawan atau mengaku kalah. Dia perlu menentukan apakah lawan Luan masih memiliki kemampuan untuk melawan. Segera, dia tiba di sisi murid dari Sekte Sein Utara. Gao Fei pertama kali menggunakan tangannya untuk menyentuh lapisan pertahanan muridnya. Saat dia menyentuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menusuk telapak tangan Gao Fei. Bahkan dia sedikit mengernyit dan menarik tangannya. Meskipun dia baru saja menyentuhnya, dia yakin lapisan pertahanan murid itu telah menjadi belenggu yang menjebaknya. Murid itu tidak akan bisa menembus lapisan pertahanan. Dengan hawa dingin menusuk ke dalam tubuhnya, murid itu bahkan mungkin tidak bisa mengangkat roda takdirnya. Oleh karena itu, Gao Fei melihat sekeliling dan mengumumkan dengan lantang, pemenang putaran pertama putaran keempat adalah nomor satu. Setelah hening sesaat, penonton bersorak-sorai. Semua murid Great Accomplishment Sky Mountain bersorak. Dengan cara ini, Luan menjadi orang pertama yang masuk sepuluh besar. Selain itu, Luan tidak masuk sepuluh besar hanya karena dia masuk sepuluh besar. Pertama, dia adalah murid dari Miriat Swat Manor, kemudian murid kedua dari Sekte Dewa Sejati, kemudian murid pertama dari Gerbang Sein Utara. Tak satupun dari mereka yang mudah diprovokasi. Kali ini, Luan memenangkan rasa hormat semua orang dengan kekuatannya. Bahkan orang-orang dari tujuh tanah suci lainnya terkesima. Di antara delapan pemimpin sekte, pemimpin sekte dari Sekte Sein Utara tampak pahit. Setelah murid ini kalah, Sekte Sein Utara kehilangan semua harapan untuk memenangkan kejuaraan. Bagaimana Luan melakukannya? Master Pavilion dari Pavilion Tengah Malam bingung. Meskipun dia adalah Master Surgawi tingkat 6, dia tidak bisa mengerti. Dia berkata, sungguh luar biasa dia bisa membekukan Faith Will lawannya. Mendengar ini, pemimpin sekte lainnya menganggupkan kepala. Sepertinya pemuda ini baru saja menunjukkan kartu trufnya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran sebelumnya. Setelah hasil diumumkan, Luan berjongkok dan meletakkan tangannya di bahu lawannya. Kemudian, cahaya dingin di lapisan pertahanan menghilang secara bertahap hingga benar-benar hilang. Saat cahaya dingin menghilang, seluruh lapisan pertahanan runtuh. Lawannya langsung meringkuk menjadi bola. Wajahnya pucat seolah-olah dia akan mati kedinginan. Melihat hal tersebut, Gao Fei segera menyalurkan kekuatannya ke tubuh muridnya, yang meredakan radang dinginnya. Namun, murid ini tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Bahkan setelah dia berdiri, wajahnya dipenuhi dengan kesedihan. Segera, Luan kembali ke platform tinggi. Huang Zizong memandang Luan dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, saya tiba-tiba menyadari bahwa cedera Jiang Yuan adalah hal yang baik. Jika tidak, Anda tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi delapan negara. Luan tercengang saat mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, bagaimana kabar kakak senior Jiang? Dia perlu memulihkan diri, tapi dia bisa berjalan sekarang, kata Huang Zizong. Dia di antara murid puncak dalam sekarang. Dia baru saja selesai menonton pertandinganmu. Luan tercengang dan menoleh untuk melihat murid-murid puncak batin. Benar saja, Jiang Yuan ada di sana. Ketika dia melihat Luan melihat ke atas, dia bahkan melambaikan tangannya. Jiang Yuan bukan satu-satunya yang melambaikan tangannya. Semua orang melambaikan tangan mereka. Luan juga tersenyum, melambaikan tangannya, dan duduk. Elder, apa aturan kompetisinya? Luan berpikir sejenak dan bertanya, hari ini, sepuluh besar akan muncul, lalu lima besar. Bagaimana cara memilih juara? Sang juara secara alami harus bertarung satu lawan satu. Baru setelah itu akan adil. Huang Zizong memandang Luan dan berkata, setelah lima besar, jika ada murid dari Tanah Suci yang memenangkan kompetisi sebelumnya, maka muridnya akan diizinkan istirahat selama dua putaran. Empat murid lainnya akan bersaing untuk memperebutkan tempat pertama, dan kemudian mereka akan bertarung dengannya. Luan mendengar ini dan bertanya, bagaimana jika tidak ada orang? Jika tidak ada, maka seorang murid akan dipilih secara acak, kata Huang Zizong. Tentu saja, ini adalah hal yang sangat beruntung. Luan mengangguk. Setelah putaran kompetisi ini, skenario kasus terbaik adalah akan ada dua putaran lagi. Skenario kasus terburuk adalah akan ada empat putaran lagi. Tampaknya kompetisi hanya akan berakhir setelah beberapa hari lagi. Kompetisi hari ini akan berakhir lebih awal. Kamu akan menjadi yang pertama bertarung besok. Besiaplah. Huang Zizong memandang Luan dan berkata, aku tahu kamu kuat, tapi jangan lengah. Apakah kamu mengerti? Ya, Luan mengangguk dan berkata, murid ini mengerti. Saat ini, babak kedua kompetisi telah resmi dimulai. Luan memperhatikan sebentar, lalu berdiri dan berkata kepada Huang Zizong, penatua, saya akan pergi sebentar. Huang Zizong memandang Luan dan bertanya, pemenang babak ini akan menjadi lawanmu di babak selanjutnya. Tidakkah kamu ingin melihatnya? Aku sudah melihat babak terakhir, kata Luan, dan aku akan segera kembali. Mendengar perkataan Luan, Huang Zizong akhirnya mengangguk. Segera, Luan meninggalkan ruang tunggu dan pergi ke lokasi Blue Water Peak. Di bawah sorakan orang-orang di Blue Water Peak, Luan berjalan ke sisi Han Ya dan duduk. Dia berbisik kepada keduanya tentang Deat Exemption Medallion. Ketika keduanya mendengar ini, mereka terkejut. Jika kalian berdua benar-benar tertangkap, lindungi dirimu terlebih dahulu. Luan memandang mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, selama kompetisi selesai, aku akan menerima Deat Exemption Medallion. Pada saat itu, saya akan memberikan Deat Exemption Medallion kepada kalian berdua, dan kalian akan aman sepenuhnya. Mendengar kata-kata Luan, Han Ya dan Wei Itao saling memandang. Han Ya memandang Luan dan berkata dengan lembut, medali pembebasan kematian adalah hal yang sangat berharga. Kamu telah melakukan terlalu banyak untuk kami. Tidak perlu mengatakan hal seperti itu. Luan memandang Han Ya dan berkata dengan lembut, aku tidak peduli dengan banyak orang, dan aku tidak ingin kehilangan satu pun dari mereka. Kemudian, Luan berkata, untuk alasan keamanan, setelah kalian mendapatkan Deat Exemption Medallion, kalian berdua harus meninggalkan Daceng Sky Mountain dan mencari posisi resmi. Dengan kekuatan kalian berdua, ini sangat sederhana. Kami juga punya rencana ini. Wei Itao menganggup dan berkata, berada di sini akan selalu mengingatkan Han Ya akan hal-hal yang tidak menyenangkan. Berpindah tempat dan memulai hidup baru adalah cara terbaik untuk memulai. Luan menganggup dan berkata, aku di sini untuk membicarakan hal ini. Aku akan pergi dulu. Dengan itu, Luan hendak bangun. Tiba-tiba, Han Ya bertanya, apa rencanamu di masa depan? Saat Luan mendengar ini, tubuhnya berhenti bergerak. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tentu saja, saya masih harus berkultivasi. Awalnya, saya kembali ke Gunung Langit Daceng karena masalah Anda. Selama masalah Anda diselesaikan, saya akan meninggalkan tempat ini setelah saya menjadi guru surga tingkat 3. Kemana kamu pergi? Han Ya bertanya dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Tempat kami bertanggung jawab adalah tempat kamu bertanggung jawab. Tidak, Luan tersenyum dan berkata dengan lembut, aku suka berjalan-jalan. Han Ya kaget saat mendengar ini. Dia menatap Luan dan terdiam. Dia masih ingat saat pertama kali bertemu Luan, dia hanyalah seorang pemula yang tidak tahu jalan. Namun, lebih dari setahun telah berlalu, dan Luan akan menyusulnya. Dia kagum dengan pertumbuhan Luan. Dibandingkan dengan Luan, mereka tampak jauh lebih kecil. Pilihan dan keberaniannya, serta kesulitan yang dialaminya, adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Aku akan pergi dulu. Luan berdiri dan berkata sambil tersenyum, setelah kompetisi delapan negara selesai, aku akan mencarimu untuk menyusul. Dengan itu, Luan meninggalkan tempat duduknya. Saat Luan berjalan menuruni tangga dan hendak pergi dari baris pertama puncak air biru, dia tiba-tiba melihat Tong Tian Sui dan Penatua lainnya berjalan ke arahnya. Keduanya terlihat sangat husyuk, dan sesepul lainnya mengatakan sesuatu kepada Tong Tian Sui. Luan melewati mereka berdua. Sayangnya, mereka berdua berhenti berbicara pada saat itu, jadi dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Karena itu, dia segera berhenti, berbalik, dan melihat kedua orang di belakangnya. Kemudian, mereka berdua berhenti di depan Blue Water Peak dan mengangkat kepala untuk melihatnya. Luan menemukan bahwa mereka berdua melihat ke tempat yang sama, tempat yang paling membuatnya khawatir. Kemudian, Tong Tian Sui tiba-tiba mengangkat tangannya dan memerintahkan Penatua di depannya. Ayo, tangkap Wei Tao dan Han Ya. 554. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terkejut. Baik itu para tetua atau para murid, mereka semua memandang Tong Tian Sui dengan kaget. Mereka bahkan curiga bahwa mereka salah dengar. Namun, melihat ekspresi Tong Tian Sui dan kemana dia menunjuk, mereka yakin bahwa mereka tidak salah dengar. Meskipun mereka tidak mengerti, para tetua di depan kelompok segera bergerak. Mereka datang ke sisi Wei Tao dan Han Ya dan mengepung mereka. Murid-murid di samping mereka sudah lari ketakutan, meninggalkan mereka berdua duduk di tanah. Hati Luan hancur saat melihat itu. Ekspresi Wei Tao dan Han Ya berubah, tapi mereka berusaha keras untuk mengontrol ekspresi mereka. Mereka sangat yakin bahwa mereka tidak meninggalkan bukti apapun dan bahwa mereka tidak akan dapat menemukannya. Mereka berdua berdiri dan Wei Tao berkata kepada Tong Tian Sui, Master Puncak, bolehkah saya tahu mengapa Anda menangkap kami berdua? Apakah kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi? Ekspresi Tong Tian Sui suram saat dia memandang Wei Tao dan berkata, ketika kamu kembali kali ini, aku ingin melatihmu dengan baik. Aku tidak berharap kamu melakukan hal seperti itu. Apakah Anda ingin mengikuti saya dengan patuh atau memaksa saya untuk mengambil tindakan? Begitu Tong Tian Sui mengatakan itu, semua orang terkejut. Semua orang memandang Wei Tao dan Han Ya, mencoba menebak apa yang telah mereka berdua lakukan. Wei Tao mengerutkan kening. Nada suara Tong Tian Sui tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Apakah dia benar-benar memiliki bukti? Ini adalah tempat kompetisi delapan bangsa. Jika ada pertengkaran, dia akan menjadi pihak yang dirugikan. Tatapan Wei Tao menyapu kerumunan dan akhirnya mendarat di Luan. Luan sedikit mengangguk. Baru saat itulah Wei Tao memalingkan muka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah tempat kompetisi. Kami tidak dapat memengaruhi reputasi Gunung Langit Daceng karena kami. Tentu saja, kami harus mengikuti Master Puncak. Wei Tao memandang Tong Tian Sui dan berkata, Namun, kebenaran akan membuktikan bahwa Anda telah salah memahami kami. Setelah mengatakan itu, Wei Tao berinisiatif untuk berjalan turun dari atas bersama Han Ya. Melihat Wei Tao dan Han Ya tidak melawan, ekspresi Tong Tian Sui sedikit melembut. Dia melihat pasangan cantik yang berdiri di depannya dan tidak ingin mempercayainya. Jangan khawatir, jika aku salah paham denganmu, Gunung Langit Daceng pasti akan memberimu kompensasi. Tong Tian Sui berkata dengan suara yang dalam, Saya juga berharap ini adalah kesalahpahaman. Jangan mengecewakan saya. Petik 2.2 Wei Tao dan Han Ya saling memandang, dan mata mereka menjadi serius. Segera, Tong Tian Sui dan sesepuh lainnya pergi bersama Wei Tao dan Han Ya. Mereka berempat melewati Luan. Luan melihat pemandangan ini dengan tatapan serius, hatinya berat. Tidak peduli apa, dia benar-benar tidak bisa mengabaikannya. Setelah mereka berempat pergi, semua orang di Blue Water Peak mulai berdiskusi. Jelas, pikiran pertama semua orang adalah kematian Liu Panshan. Mungkinkah Liu Panshan benar-benar dibunuh oleh kedua orang ini? Saat semua orang berdiskusi, Luan sudah pergi dan kembali ke sisi Huang Zizong. Huang Zizong sedikit terkejut saat melihat Luan bergegas mendekat dengan ekspresi muram. Dia belum pernah melihat Luan begitu gugup, jadi dia segera bertanya, ada apa? Apa yang telah terjadi? Penatua Huang, apakah ada yang harus Anda lakukan nanti? Luan dengan cepat bertanya. Selain menonton kompetisi dan menganalisis lawanmu, aku tidak punya hal lain untuk dilakukan, Huang Zizong menatap Luan dan berkata dengan jujur. Kalau begitu tolong ikut saya, Penatua Huang. Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, aku ingin melihat pemimpin sekte. Huang Zizong tertegun. Melihat ekspresi serius Luan, dia tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di sebuah istana di puncak dalam. Tong Tian Sui dan sesepuh lainnya, serta Wei Tao dan Han Ya, berdiri di istana yang luas. Mereka berempat tidak berbicara sepanjang jalan. Setelah berhenti di sini, Tong Tian Sui dan sesepuh lainnya masih tidak berbicara. Suasana menjadi sangat tegang. Pada akhirnya, Wei Tao berbicara sambil tersenyum, Pickmaster, ada apa? Tong Tian Sui mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat tetua lainnya. Penatua itu tidak lain adalah penatua yang bertanggung jawab atas hukuman di puncak dalam. Penatua hukuman menganggup dan menatap mereka berdua. Pagi ini, tetua lainnya melaporkan kepada kami bahwa kalian bekerja sama untuk membunuh tetua Liu Pan Shan. Apa? Hati Wei Tao tenggelam saat mendengar itu. Namun, dia pura-pura kaget dan berkata dengan marah, Ini fitnah. Siapa dia? Aku ingin menghadapinya. Tentu saja, akan ada saatnya bagimu untuk menghadapinya. Penatua hukuman memandang Wei Tao dan berkata dengan suara yang dalam, informan mengatakan bahwa empat hari yang lalu, yang merupakan hari pertama kalian kembali ke Gunung Langit Daceng, Liu Pan Shan pergi mencarinya. Dia mengatakan bahwa jika dia menghilang atau mati secara misterius, itu pasti dilakukan oleh kalian berdua. Petik 2. Petik 2. Wei Tao dan Han Ya terkejut. Mereka tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Liu Pan Shan benar-benar memiliki trik seperti itu di lengan bajunya. Untuk alasannya, kami sudah tahu. Penatua hukuman tampak serius dan berkata, Liu Pan Shan memberitahunya bahwa alasannya disembunyikan di suatu tempat. Pagi ini, saya mengirim seseorang untuk mengambil barang itu dari sana. Itu adalah sebuah amplop. Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang isi surat itu. Penatua hukuman melirik mereka berdua dan akhirnya menatap Han Ya. Dia berkata, ini menyatakan alasan mengapa Anda tiba-tiba meninggalkan Gunung Langit Daceng sebelum tahun baru. Petik 2. Petik 2. Wei Tao dan Han Ya terkejut lagi, lalu ekspresi mereka menjadi marah. Mereka tidak bisa menyembunyikan kemarahan mereka. Mereka tidak menyangka kecelakaan Han Ya akan diketahui oleh orang lain. Setelah ini diketahui oleh orang lain, itu pasti akan sangat mempengaruhi reputasi Han Ya. Seperti yang diharapkan, mata Han Ya memerah dan air mata mengalir di dalamnya. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia masih seorang wanita. Tidak mungkin dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Tong Tian Sui dan tetua hukuman saling memandang ketika mereka melihat reaksi Han Ya. Tampaknya apa yang tertulis di surat itu benar. Sungguh menyedihkan Han Ya mengalami hal seperti itu. Namun, apapun yang terjadi, Liu Pan Shan sudah mati. Mereka tidak bisa membiarkan masalah ini pergi. Kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi dan biarkan aku membuat keputusan untukmu. Tong Tian Sui maju selangkah dan berkata dengan suara yang dalam, daripada bertindak atas inisiatifmu sendiri dan melakukan hal seperti itu. Membuat keputusan. Wei Tao tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia mencibir dan bertanya, bagaimana kamu bisa membuat keputusan? Bisakah kamu membunuhnya? Bisakah kamu? Tong Tian Sui dan tetua hukuman tercengang saat mendengar pertanyaan Wei Tao. Memang, menurut aturan Gunung Langit Daceng, meskipun mereka akan dihukum berat, mereka tidak akan dibunuh. Pada akhirnya, kitalah yang dirugikan. Wajah Wei Tao memeras saat dia berteriak. Pada akhirnya, semua orang tahu tentang ini. Han Ya hanyalah seorang gadis. Bagaimana menurutmu dia menghadapi orang lain di masa depan? Petik 2.2 Tong Tian Sui dan penatua hukuman menatap wajah marah Wei Tao dengan berat hati. Penatua hukuman membuka mulutnya dan berkata, saya mengerti bagaimana perasaan Anda, tetapi setiap negara memiliki hukum dan aturannya sendiri. Kita harus melakukan sesuatu sesuai aturan. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Jadi, bagaimana kamu akan menghukum kami? Wei Tao menatap penatua hukuman dan bertanya dengan senyum dingin. Hidup untuk hidup, itu hanya benar dan pantas. Penatua hukuman memandang mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, namun, kalian berdua melakukan kejahatan. Selain itu, ada alasannya. Saya dapat memilih untuk membiarkan salah satu dari kalian membayar dengan nyawa kalian. Yang lainnya meninggalkan gunung sendirian dan tidak lagi menjadi anggota gunung langit daceng. Bayar dengan hidup mereka. Wei Tao dan Han Ya saling memandang. Saat ini, mereka sudah tahu hasilnya. Mata mereka dipenuhi dengan tekat. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membiarkan pihak lain mati. Itu tidak mungkin. Wei Tao menoleh dan berkata dengan keras, mengapa kita harus membayar dengan nyawa kita untuk bajingan itu. Melihat ekspresi marah Wei Tao, penatua hukuman tahu bahwa dia tidak bisa setuju dengan pihak lain. Tapi tidak peduli apa, dia tidak akan mengubah pendapatnya. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Liu Pan Shan di masa lalu, itu bukanlah alasan untuk membunuhnya. Penatua hukuman memandang Tong Tian Sui dan berkata dengan suara yang dalam, Pik Master Tong, jika tidak ada keberatan, saya akan mengambil tindakan. Tong Tian Sui mengerutkan kening. Dia menatap Wei Tao dan Han Ya dan akhirnya mengangguk. Aturan sekte itu seperti gunung. Dia tidak bisa melawan mereka. Melihat ekspresi Tong Tian Sui, hati Wei Tao dan Han Ya tenggelam. Mereka tahu bahwa penatua hukuman adalah guru surgawi tingkat 5. Keduanya jelas bukan tandingannya. Berlari, Wei Tao segera meraih tangan Han Ya dan berlari keluar istana. Pada saat ini, penatua hukuman juga bergerak. Di matanya, keduanya terlalu lambat. Sosok penatua hukuman melintas dan langsung muncul di belakang Wei Tao. Dia memilih untuk membunuh Wei Tao karena Han Ya adalah seorang wanita dan juga seorang korban. Dia menamparkan telapak tangannya ke arah punggung Wei Tao, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jika telapak tangan mengenai, itu pasti akan merenggut nyawa Wei Tao. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tunggu. Suara itu menyebar seperti guntur yang menggelinding. Dalam sekejap, tetua hukuman terpaksa berhenti. Wei Tao dan Han Ya juga langsung berhenti. Saat ini, ada tiga orang berdiri di pintu masuk istana. Mereka adalah Shizang Dao, Gao Fei, dan Lu An. 555. Melihat mereka bertiga muncul, keempat orang di istana semuanya tercengang. Terutama Wei Tao dan Han Ya. Mereka tercengang pada awalnya, tetapi kemudian mereka sangat gembira. Fakta bahwa kedua pemimpin sekte datang bersama Lu An berarti ada peluang untuk membalikkan keadaan. Lu An, di sisi lain, sedikit mengernyit saat dia melihat situasi dengan ekspresi muram. Jelas bahwa tetua ingin menyerang mereka berdua. Artinya, masalah itu tidak bisa lagi disembunyikan. Itu benar, dialah yang memanggil dua pemimpin sekte. Untungnya, dia sekarang menjadi favorit untuk memenangkan kejuaraan dan memiliki hak untuk berbicara di depan para pemimpin sekte. Ketika kedua pemimpin sekte melihat adegan ini, mereka berdua mengerutkan kening. Dalam perjalanan, Lu An tidak banyak menjelaskan kepada mereka dan langsung pergi ke sini. Melihat situasinya, Gao Fei maju selangkah dan bertanya, apa yang terjadi? Mendengar ini, Penatua hukuman segera pergi ke dua pemimpin sekte dan memberitahu mereka apa yang telah terjadi. Ketika Si Zhang Dao dan Gao Fei mendengar ini, mereka mengerutkan kening dan menatap Wei Tao dan Han Ya. Di mana tubuh Liu Pan Shan, Gao Fei bertanya dengan suara rendah, Apakah kamu menghancurkan buktinya? Ya, saat ini, tidak ada yang disembunyikan, jadi Wei Tao mengangguk dan berkata. Gao Fei semakin mengernyit dan menoleh ke Si Zhang Dao dan bertanya, Pemimpin sekte, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Si Zhang Dao berpikir sejenak dan berkata, Meskipun ada alasan untuk ini dan Liu Pan Shan bersalah, hanya sekte yang bisa menanganinya. Keduanya tidak bisa berbuat apa-apa. Hidup untuk hidup, ini adalah aturan sekte. Mendengar ini, Gao Fei tahu bahwa pemimpin sekte akan mengatakan ini. Benar, aturan ini telah ditetapkan sejak didirikannya Gunung Langit Daceng. Tidak ada yang mengubahnya, dan tidak ada yang berani mengubahnya. Kemudian, Gao Fei memandang Luan dan berkata, Sepertinya kamu sudah tahu tentang ini sejak kamu memanggil kami ke sini. Ya, Luan mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Tujuanku adalah melindungi mereka berdua. Mustahil, Gao Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, Sejak berdirinya Gunung Langit Daceng, tidak ada pengecualian. Bagaimana dengan token pembebasan kematian? Tatapan Luan menjadi dingin dan dia bertanya dengan suara rendah, Bisakah token pembebasan kematian menyelamatkan hidup mereka? Begitu dia mengatakan ini, Si Zhang Dao dan Gao Fei tertegun. Hanya pada saat ini mereka menyadari bahwa Luan tidak menginginkan kemuliaan dan kekayaan, Tetapi memilih dua medali pembebasan maut karena alasan ini. Si Zhang Dao dan Gao Fei saling memandang, Wajah mereka sedikit serius. Memang, Deat Exumption Medallion dapat mengampuni siapapun di Kerajaan Tian Cheng, Tetapi tidak pernah digunakan di Gunung Surgawi Tian Cheng. Bagaimanapun, Gunung Surgawi Daceng adalah keberadaan yang transenden. Sampai batas tertentu, itu tidak terikat oleh hukum negara Tian Cheng. Dengan kata lain, token pembebasan kematian sebenarnya tidak berguna Melawan Gunung Surgawi sukses besar. Namun, Gunung Langit Daceng dan Kerajaan Tian Cheng didirikan pada waktu yang bersamaan. Aturan Gunung Langit Daceng ditetapkan oleh Master dan Raja Sekte pertama. Jika itu masalahnya, maka Deat Exumption Medallion berguna. Pemimpin Sekte, Gao Fei memandang Si Zhang Dao dan bertanya, Bagaimana dengan kali ini? Mendengar ini, Si Zhang Dao mengerutkan kening, ekspresinya serius. Dia tahu bahwa jika medali pembebasan maut terlibat, Itu tidak akan menjadi masalah sederhana. Jika medali pembebasan kematian digunakan untuk mengampuni para murid Yang telah melakukan kesalahan di Gunung Langit Daceng, Itu akan menjadi yang pertama. Begitu contoh seperti itu ditetapkan, Orang-orang di masa depan mungkin akan mengikutinya. Jika terjadi kesalahan, Dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab atas kejahatan sejarah semacam itu. Si Zhang Dao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Masalah ini perlu dipertimbangkan panjang lebar. Kemudian, Si Zhang Dao memandang tetua hukuman dan berkata, Kunci mereka berdua terlebih dahulu. Kemudian, Anda pergi ke istana secepat mungkin Dan lihat apa pendapat raja tentang masalah ini. Setelah Anda mendapatkan instruksi yang jelas dari raja, Kembalilah secepat mungkin. Penatua hukuman tertegun ketika mendengar ini, Tetapi dia segera menganggup dan berkata, Ya, pemimpin sekte. Dengan itu, tetua hukuman memandang Wei Tao dan Han Ya Dan berkata dengan keras, Kalian berdua, ikut aku. Dengan itu, penatua hukuman memimpin mereka berdua dengan langkah besar. Melihat mereka berdua melewatinya, Ekspresi Luan menjadi lebih serius. Dia tidak menyangka bahkan Deat Exumption Medallion pun Tidak bisa segera melindungi mereka berdua. Tapi bagaimanapun juga, Itu setidaknya bisa menyelamatkan hidup mereka untuk saat ini. Pada saat ini, Si Zhang Dao menoleh untuk melihat Luan Dan berkata dengan suara yang dalam, Kamu tahu tentang ini tetapi tidak melaporkannya. Berbicara secara logis, Kamu seharusnya menjadi kaki tangan. Tapi melihat kamu masih muda, Kami tidak akan mengejar masalah ini. Namun di masa mendatang, Jangan membuat kesalahan seperti itu lagi. Murid mengerti, Mata Luan menyipit ketika dia mendengar ini, Dan berkata dengan suara yang dalam, Murid ingin mengatakan sesuatu. Berbicara, Kata Gao Fei. Kedua pemimpin sekte mungkin tidak tahu, Tetapi murid tidak mau berpartisipasi dalam kompetisi. Penatua Huang ingin murid berpartisipasi beberapa kali, Tetapi murid tidak setuju. Luan berkata dengan suara yang dalam, Murid hanya memiliki satu tujuan untuk berpartisipasi, Dan itu adalah untuk melindungi kedua orang ini. Jika kedua orang ini dalam bahaya, Maka murid akan kehilangan arti berpartisipasi. Dengan mengatakan itu, Tong Tian Sui yang berdiri di samping terkejut. Apakah dia mengancam kedua pemimpin sekte? Tong Tian Sui segera melihat kedua pemimpin sekte. Seperti yang diharapkan, Wajah si Zhang Dao dan Gao Fei langsung menjadi gelap. Tatapan mereka yang awalnya menyayangi Luan Tiba-tiba menjadi sangat dingin. Tidak peduli apapun, Mereka adalah ahli sejati, Dan Luan hanyalah guru surgawi level 2. Murid yang lain, Saya khawatir akan tersingkir hari ini. Luan melihat wajah suram kedua pemimpin sekte, Tapi tidak takut sama sekali. Dia berkata, Hidup Liu Pan Shan akan menyebabkan kita kehilangan posisi kita Sebagai pemimpin aliansi selama 8 tahun. Apakah transaksi ini benar-benar sepadan? Dengan begitu, Atmosfer di dalam ruangan langsung mencapai titik terendahnya. Bahkan Tong Tian Sui yang berdiri di samping merasa sangat cemas. Bocah ini berani mengucapkan kata-kata seperti itu, Dia terlalu berani. Maksudmu, Kamu tidak ingin terus berpartisipasi dalam kompetisi. Si Zhang Dao memandang Luan, Suaranya jelas dipenuhi amarah. Dia tanpa sadar memancarkan aura pencegah, Cukup untuk menekan Luan dan membuatnya tidak bisa bergerak. Merasakan tekanan yang sangat besar, Wajah Luan menjadi sangat pucat. Tapi dia masih acu tak acu, Melihat si Zhang Dao dia berkata, Jika saya tidak mendapat janji, Saya pasti tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi. Jadi jika sesepuh tadi pergi ke istana, Saya harap dia bisa cepat. Petik 2.2 Melihat Luan seperti ini, Si Zhang Dao dan Gao Fei sangat tidak puas. Tapi bagaimanapun, Ini adalah kompetisi antara delapan negara. Memang, Murid itu akan menghadapi lawan yang sangat kuat hari ini Dan pasti akan kalah. Akibatnya, Luan adalah satu-satunya yang tersisa di sepuluh besar. Jika Luan kalah, Maka Gunung Langit Daceng pasti akan menjadi lelucon. Otak Gao Fei masih lentur. Dia mengambil napas dalam-dalam, Melirik pemimpin sekte dan berkata, Situasi saat ini tidak dapat berlanjut seperti ini. Karena kita sudah pergi ke raja, Pasti akan ada hasilnya. Paling-paling, Kita bisa mempercepatnya. Kemudian, Gao Fei memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, Dari Gunung Langit Daceng ke istana, Bahkan jika kamu menggunakan binatang aneh sebagai tunggangan, Akan memakan waktu setidaknya tiga hari untuk bola balik. Tiga hari sudah cukup. Luan memandang Gao Fei dan berkata, Aku bisa kembali sebelum final. Saya dapat berpartisipasi dalam pertempuran sebelum final, Tetapi jika saya tidak memiliki jaminan pada final, Saya pasti tidak akan berpartisipasi. Mendengar kata-kata Luan, Gao Fei melirik si Zhang Dao dan melihat bahwa ekspresi si Zhang Dao sangat tidak ramah, Seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Tentu saja, Jika dia menyerang, Luan pasti akan mati. Lagipula, Gao Fei adalah wakil pemimpin sekte, Dan orang yang benar-benar bertanggung jawab adalah si Zhang Dao. Namun, pada akhirnya, si Zhang Dao menarik nafas dalam-dalam dan menatap Luan dengan dingin. Baiklah, si Zhang Dao berkata dengan suara rendah, suaranya seperti banjir yang menderu. Tetapi jika saya memberi Anda janji dan pada akhirnya Anda tidak memenangkan kejuaraan, Menyebabkan kami mengalami banyak masalah, Apa yang akan Anda lakukan? Mendengar ini, Luan berkata dengan tenang, Jika saya tidak memenangkan kejuaraan, Saya bersedia dihukum bersama mereka berdua. Begitu dia mengatakan itu, Mereka bertiga terkejut. Bahkan si Zhang Dao juga tidak menyangka Luan benar-benar berani membuat janji seperti itu. Jika dia dihukum bersama mereka berdua, Bukankah dia akan mempertaruhkan nyawanya? Sepertinya kamu sangat percaya diri. Si Zhang Dao memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, Kalau begitu, aku akan mundur selangkah lagi. Jika tetua hukuman tidak kembali sebelum final, Aku akan memberimu janji. Mendengar ini, Luan sangat gembira. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, Terima kasih, pemimpin sekte. 556. Pagi selanjutnya. Luan bangun pagi-pagi dan pergi ke arena sendirian. Sepanjang jalan, semua murid bersorak ketika mereka melihatnya. Itu cukup untuk menunjukkan betapa populernya Luan sekarang. Mau bagaimana lagi? Setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, Tidak ada seorang pun di Daceng Sky Mountain Yang menunjukkan pengaruh seperti itu pada Zhang Juara. Luan sekarang menjadi favorit untuk memenangkan kejuaraan. Semua orang sangat optimis tentang dia. Dibandingkan dengan sorakan di sekelilingnya, Luan tampak sangat tenang. Dia hanya akan tersenyum ketika seseorang menyapanya. Sisa waktu, Dia tanpa ekspresi dan berjalan lurus ke depan. Tadi malam, Dia ingin pergi ke penjara bawah tanah untuk melihat Wei Tao dan Han Ya, Tapi dia ditolak. Jelas bahwa ini adalah balas dendam si Zhang Dao karena tidak menghormatinya. Namun, Si Zhang Dao telah berjanji kepadanya bahwa Dia tidak akan menyakiti mereka berdua selama periode ini. Mereka hanya akan berada di penjara dan tidak akan menderita. Untuk Luan saat ini, Memenangkan setiap pertandingan adalah yang paling penting. Dibandingkan dengan saat dia berpartisipasi dalam pertandingan sebelumnya, Luan sekarang memiliki keyakinan bahwa dia pasti akan menang. Selama dia bisa menyelamatkan mereka berdua, Dia tidak akan peduli bahkan jika dia harus menggunakan Realm of the Demon Gods dan Nine Heaven's Secret Flame. Selain memastikan bahwa Wei Tao dan Han Ya tidak akan dirugikan, Luan juga meminta kedua pemimpin sekte tersebut untuk tidak menyebarkan berita tentang Han Ya. Awalnya, Kedua pemimpin sekte tersebut tidak menyetujui hal ini karena mereka tidak akan dapat menjelaskannya kepada semua orang. Namun, Atas permintaan kuat Luan, Keduanya akhirnya berkompromi. Setelah memasuki arena, Luan langsung berjalan ke ruang tunggu dan duduk. Tidak lama kemudian, Huang Zizong juga datang. Dia kurang lebih tahu apa yang terjadi kemarin. Setidaknya sekarang semua orang tahu bahwa Wei Tao dan Han Ya telah bekerja sama untuk membunuh Liu Panshan. Namun, Pemimpin sekte itu tidak mengungkapkan alasannya. Huang Zizong juga mendengar sedikit tentang permintaan Luan. Dia melirik Luan. Saat ini, Hanya mereka berdua yang tersisa di ruang tunggu yang luas. Huang Zizong duduk sementara Luan duduk di belakangnya. Keduanya tidak berbicara untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, Huang Zizong akhirnya pindah. Dia menoleh untuk melihat Luan dan bertanya, Hari ini, Kamu menghadapi murid nomor satu dari sekte Fuyi. Apakah kamu percaya diri? Luan mengangguk. Oke. Dia telah melihat beberapa pertempuran lawannya. Meskipun dia adalah juara klan Fuyi, Dia harus menghabiskan banyak waktu untuk menang setiap saat dan harus mengungkapkan banyak kartu trufnya. Itu bagus. Huang Zizong menghela nafas lega dan berkata, Jangan merasa terlalu tertekan. Kamu bisa menang selama kamu tampil normal. Iya, Luan mengangguk dengan lembut. Setelah itu, Keduanya berhenti berbicara dan diam-diam menunggu dimulainya kompetisi. Pada saat ini, Luan melihat sekeliling dan dengan cepat menemukan si cantik yang. Secara alami, Dia memberitahu beauty yang tentang apa yang terjadi kemarin. Selain itu, Dia juga menyuruh si cantik yang untuk bersiap menghadapi pertempuran. Jika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan rencana Luan pada hari terakhir, Dia harus pergi ke penjara bawah tanah untuk menyelamatkan mereka berdua dan kemudian meninggalkan Gunung Daceng. Pada saat ini, Suara keras dan jernih Gao Fei tiba-tiba terdengar dari lapangan. Luan menoleh dan melihat ke arah arena. Hari ini, Sepuluh besar telah diputuskan. Gao Fei berkata dengan lantang, Sepuluh kontestan teratas akan memberikan segalanya dalam empat hari ke depan untuk memperebutkan kejuaraan. Sekarang, Biarkan pertandingan pertama dimulai. Luan dari Gunung Daceng melawan Hu yang dari Klan Fui. Teriak Gao Fei. Begitu dia mengatakan itu, Penonton bersorak-sorai paling antusias. Luan, Luan, Luan. Penonton meneriakan nama Luan. Suara mereka mungkin terdengar di seluruh inner peak. Huang Zizong menoleh dan berkata kepada Luan sambil tersenyum, Sekarang giliranmu untuk naik ke atas panggung. Luan menganggup dan berdiri dari kursinya. Dia berjalan ke tepi tribun penonton dan melompat ke bawah. Bang! Ketika dia mendarat di tanah, Dia segera menimbulkan awan debu. Ekspresi Luan tenang. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah dan akhirnya berdiri di tengah arena. Gao Fei tidak jauh di depan Luan. Mereka berdua saling memandang, Dan ada ekspresi yang tidak bisa dijelaskan di mata mereka. Setelah mereka berdua membungkus satu sama lain, Gao Fei menatap Luan dengan penuh arti dan kemudian berkata dengan lantang, Pertandingan dimulai. Dalam sekejap, Gao Fei menghilang, Hanya menyisakan Luan yang berdiri dengan tenang di tempat yang sama. Matanya masih tertuju pada tempat Gao Fei pergi. Saat ini, Lawannya sudah bergerak. Lawannya adalah guru surgawi tipe logam. Tiba-tiba, Cahaya keemasan menyala, Dan dua pedang bulan purnama yang langka muncul di tangannya. Dengan satu di masing-masing tangan, Cahaya dingin pada pedang itu menakutkan. Pada saat yang sama, Hu yang meraung dan auranya melonjak. Dia tahu bahwa Luan bukanlah lawan yang mudah. Jika dia ingin mengalahkan Luan, Dia tidak bisa menahan diri. Pedang bulan purnama di tangan Hu yang bersinar terang. Cahaya keemasan sebenarnya menyebar hingga jarak 3 meter di sekelilingnya. Dari jauh, Itu tampak seperti dinding emas. Kemudian, Hu yang pindah. Dengan keras, Hu yang bergegas keluar dari tempatnya. Dalam sekejap mata, Puing-puing beterbangan kemanapun ia lewat. Benteng emas berubah menjadi pedang tajam yang langsung menuju Luan. Jelas, Cahaya keemasan ini bukanlah cahaya sederhana. Jika dia ingin bertarung dengan Hu yang, Dia harus menghancurkan cahaya keemasan ini terlebih dahulu. Dari pertarungan sebelumnya, Luan sudah mengetahui bahwa kekuatan cahaya ini tidaklah lemah. Namun, Itu saja. Luan menarik napas ringan dan memfokuskan matanya. Saat lawannya hendak menghubunginya, Cahaya dingin melintas di tangannya. Kemudian, Dia melambaikan tangannya, Dan Qi yang dingin segera keluar dari belati itu. Suara mendesing. Segera, Cahaya keemasan yang sangat dibanggakan oleh Hu yang terbelah dua oleh Qi yang dingin. Pada saat yang sama, Sosok Luan melintas, Memanfaatkan celah yang diciptakan oleh serangan itu untuk bergegas menuju Hu yang. Hu yang terkejut. Secara alami, Dia tidak akan begitu mudah ditakuti oleh Luan. Sekte Fuyi khususnya tentang kontrol yang tepat dalam pertempuran. Sebagai murid nomor satu dari Sekte Fuyi, Dia tidak akan takut pada siapapun dalam pertempuran jarak dekat. Lawannya memiliki dua belati es, Tetapi dia juga memiliki dua pedang. Apalagi jarak antar pedang lebih panjang dari belati. Ini keuntungannya. Hu yang berteriak dengan marah, Pedang bulan sabit ketiga. Dalam sekejap, Kedua pedang itu menjadi ilusi. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala di sekitar Hu yang, Menutupi tubuhnya dengan erat. Pada saat yang sama, Mereka menekan Luan dari segala arah. Berbeda dari ilmu pedang sepuluh ribu pedang manor, Pedang bulan sabit ketiga ini bukanlah teknik pedang, Tetapi teknik surga kelas tiga yang sebenarnya. Setiap tebasan bukanlah ilusi. Setiap tebasan mengandung kekuatan yang cukup. Meskipun teknik surga ini menghabiskan banyak energi hu yang, Dia bersedia menggunakannya jika dia bisa mengakhiri pertempuran dengan cepat. Melihat bayangan pedang datang ke arahnya dari jarak sedekat itu, Mata Luan menjadi tenang. Dia dengan cepat mengangkat belatinya untuk memblokir. Segera, tabrakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Di bawah tekanan pedang bulan sabit ketiga lawannya, Tubuh Luan mau tidak mau mundur. Mundurnya Luan membuat semua orang dari daceng Celestial Mountain Panic. Orang harus tahu bahwa sebelum ini, Luan tidak pernah ditekan oleh siapapun. Sebaliknya, Dia telah mengakhiri pertempuran dengan cepat. Mungkinkah murid nomor satu dari sekte Fuyi itu begitu kuat? Namun, Delapan pemimpin sekte yang duduk bersama secara alami tidak berpikir demikian. Mereka dapat dengan jelas melihat tindakan Luan. Anak laki-laki ini dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk memblokir semua bayangan pedang alih-alih menggunakan keterampilan surga untuk memblokirnya. Poin ini saja sudah cukup mengejutkan mereka. Seberapa tinggi persepsi dan kecepatan reaksi seseorang untuk dapat menghadapi lawan dengan level yang sama. Hanya berdasarkan langkah ini, Semua pemimpin sekte tahu bahwa sekte Fuyi telah kalah. Secara khusus, Sekte Fuyi telah kalah dalam kendali pertempuran yang sangat mereka banggakan. Melihat respon santai pemuda itu, Meski dia mundur, Di mana tekanan untuk dibicarakan. Namun, Anak ini jelas bisa mengakhiri pertarungan dengan cepat. Mengapa dia dengan sengaja memblokir bayangan pedang, Seolah-olah itu adalah pertunjukan. Ngomong-ngomong soal performa, Itu artinya dia sengaja menunjukkannya kepada orang lain. Memikirkan hal ini, Semua pemimpin sekte merasa itu sangat aneh. Memang, Dari aspek ini, Mereka bisa melihat betapa hebatnya bakat anak ini. Mungkinkah tujuan anak ini hanya untuk memamerkan potensinya? Kali ini, Mereka menebak dengan benar. Inilah yang dipikirkan Luan. Si Changdao, Satu-satunya yang tidak berbicara, Menatap anak itu dengan serius. Dia tahu bahwa Luan menunjukkan betapa berharganya dia. Dengan cara ini, Dia akan lebih peduli pada Luan dan bukan pada kematian Liu Pan Shan. Di medan perang, Setelah memblokir pedang bulan sabit ketiga, Hu Yang, Yang telah menggunakan teknik surga peringkat tiga, Agak terengah-engah. Di sisi lain, Luan masih setenang sebelumnya. Memanfaatkan momen ketika pedang bulan sabit ketiga berakhir Dan lawan tidak dapat segera menggunakan teknik surga lainnya, Luan tiba-tiba menyerang. Belati itu langsung menuju tenggorokan lawan. Lawan terkejut dan buru-buru diblokir dengan pedangnya. Panjang pedang adalah keuntungannya. Meskipun dia menyerang kemudian, Itu mencapai lebih dulu dan langsung menuju pergelangan tangan Luan. Ding! Pedang itu diblokir oleh belati. Pada saat yang sama, Belati lain telah tiba di sisi Hu Yang dari sudut yang sama sekali berbeda. Hu Yang tidak dapat memblokirnya tepat waktu. Meski dia sudah mengelak, Dia masih tertusuk dua inci oleh belati. Segera, Udara dingin melonjak dan langsung menyerang organ dalamnya. Roda nasib seluruh tubuhnya berhenti, Menyebabkan tubuh Hu yang menegang dan dia tiba-tiba menggigil. Dan getaran inilah yang menyebabkan dia kehilangan semua pertahanannya. Dalam sekejap, Dia terkena tinju Luan. Dia mengerang dan ki tubuhnya membeku. Setelah itu, Saat dia hendak menaikkan roda takdirnya untuk melakukan serangan balik, Su Hu Yang menusuk tulang muncul di depan dahinya. Kamu kalah. Luan memandang Hu Yang dan berkata dengan tenang. 557. Belati diarahkan di antara alis Hu Yang, Memaksa Hu Yang tidak bisa bergerak. Jelas, Hu Yang kalah, Dan dia tidak punya kesempatan untuk menang. Lebih penting lagi, Luan sangat cepat, Tapi dia bisa berhenti di saat-saat terakhir. Bahkan jika dia membunuh Hu Yang di tempat, Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa. Hu Yang memandang Luan. Dia ditakdirkan untuk menjadi orang pertama yang tersingkir dalam sepuluh besar. Dia tidak mau, Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bukan bajingan. Pada akhirnya, Dia berkata dengan getir, Saya mengaku kalah. Suaranya nyaring dan menyebar ke seluruh lapangan pertandingan. Seketika, Para penonton bersorak gembira. Semua orang meneriakan nama Luan. Pada saat ini, Luan juga telah menyimpan belatinya. Pada saat yang sama, Dia mengulurkan tangannya dan menarik pria itu dari tanah. Kemudian, Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dia berbalik dan pergi. Dengan cara ini, Luan dipastikan menjadi salah satu dari lima besar. Saat Luan kembali ke ruang tunggu, Huang Zizong ingin memberi selamat padanya. Tetapi melihat Luan tidak menunjukkan kegembiraan apapun, Huang Zizong pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Karena hanya ada lima pertandingan hari ini, Ada banyak waktu di antara setiap pertandingan. Tidak setiap pertandingan secepat dan semudah pertandingan Luan. Butuh waktu lama bagi orang lain untuk beralih dari menyelidiki kebertarung Dengan seluruh kekuatan mereka untuk mengalahkan lawan mereka. Pertandingan kedua adalah antara murid nomor satu sekolah Yilan Dan murid nomor satu Gunung Hanyi. Pemenang pertandingan ini kemungkinan besar akan menjadi lawan Luan Di pertandingan selanjutnya. Oleh karena itu, Luan terlihat sangat serius. Ketika dua murid nomor satu saling bertarung, Mereka pasti akan memaksa satu sama lain Untuk menggunakan kartu truf mereka tanpa menahan diri. Murid sekolah Yilan memiliki properti kayu. Tampaknya semua tanaman yang dipanggil oleh roda takdirnya beracun, Dan bubuk yang dipancarkannya juga beracun. Roda takdir semacam ini sangat merepotkan. Kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang diracuni. Tidak perlu mengendalikannya dengan sengaja. Itu tidak mungkin untuk dicegah. Sayangnya, Dia bertemu lawan yang salah. Lawannya adalah master langka dari properti angin, Yang tidak memiliki Fate Wheel. Namun, properti angin adalah salah satu yang paling langka di antara delapan properti dasar. Itu setara dengan properti S. Karena statusnya, banyak orang menyebutnya sebagai roda takdir kecil. Selain itu, di hati Tuan Guang, Atribut angin jauh lebih baik daripada atribut S. Siapapun dengan mata tajam dapat melihat bahwa Meskipun murid dari negara bagian yilan ini kuat dan roda takdirnya kuat, Dia tidak dapat mendekati lawannya. Tidak hanya lawan bisa bergerak di udara, Tapi dia juga bisa menjaga udara di sekitarnya untuk mengeluarkan racun, Sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Elemen angin akan memiliki keunggulan dibandingkan elemen lainnya, Termasuk Fate Wheel. Namun, tidak mudah bagi murid metcil untuk memenangkan pertandingan, Terutama saat kedua belah pihak menggunakan serangan jarak jauh. Pertandingan berlangsung 45 menit penuh sebelum berakhir. Pada akhirnya, para murid metcil menang dengan susah payah. Pada saat pertempuran berakhir, Kedua belah pihak telah menggunakan hampir semua roda takdir Dan energi asal surga mereka. Namun, ini hanya pertempuran kedua. Masih ada tiga lagi. Pertandingan ketiga adalah antara murid nomor satu dari Miriat Swartz Manor Dan murid nomor satu dari Midnight Pavilion. Penampilan murid pavilion tengah malam berada di luar harapan semua orang, Karena ketika semua orang berpikir bahwa Murid Miriat Swartz Villa akan dengan mudah menang, Murid pavilion tengah malam telah memaksanya ke dalam situasi putus asa. Pada akhirnya, murid Miriat Swartz Villa harus menggunakan kartu truf, Yang dapat meningkatkan kekuatannya dalam sekejap. Setelah meningkat, tampaknya memiliki konsepsi artistik tertentu. Luan dapat melihat dan merasakannya dengan jelas dari tribun penonton. Sudah lama sejak dia bertemu seseorang dengan konsepsi artistik. Terakhir kali dia bertemu seseorang adalah Bian King Liu di Starfire Cholege. Konsepsi artistik adalah sejenis bakat. Dalam aspek ini, bahkan para murid dari Tanah Suci tidak sebaik Bian King Liu. Setelah menggunakan Heaven Skill untuk meningkatkan kekuatannya, Murid Miriat Swartz Villa memenangkan pertandingan. Meski pertandingan kali ini tidak berlangsung lama seperti sebelumnya, Namun pertarungan jarak dekat antara kedua belah pihak membuat pertarungan semakin sengit. Semua orang puas dan bersorak. Pertandingan keempat adalah antara murid nomor satu dari Sekte Suci Utara dan murid nomor tiga dari Sekte Dewa Sejati Siong. Bahkan murid nomor tiga dari Sekte Dewa Sejati Siong bisa mencapai sepuluh besar, Yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Sekte Dewa Sejati Siong. Tentu saja, mereka menang terutama karena skill surga mereka yang dapat meningkatkan kekuatan mereka untuk sementara. Lawan mereka tidak bisa menahannya. Jika Luan tidak mengalahkan murid nomor dua dari Sekte Dewa Sejati Siong, Akan ada tiga murid dari Sekte Dewa Sejati Siong di sepuluh besar. Namun, bahkan jika ada dua murid dari Sekte Dewa Sejati Siong, itu cukup menakutkan. Orang harus tahu bahwa Sekte Fuyi tidak memiliki satu murid pun. Sebagai salah satu tanah suci teratas, kekuatan Sekte Suci Utara tidak bisa diremehkan. Setelah lawan menggunakan keterampilan surga untuk meningkatkan kekuatannya, Murid Sekte Suci Utara masih bisa menghadapinya. Jika dia bisa menghadapinya, itu berarti lawannya telah kalah. Luan tidak memandang murid Sekte Suci Utara. Sebagai gantinya, dia melihat murid Sekte Dewa Sejati Siong. Dia ingin mengamati dengan cermat. Dia ingin melihat seberapa besar heaven skill dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan apa efek sampingnya. Seperti yang diharapkan, murid Sekte Dewa Sejati Siong, yang ditahan oleh murid Sekte Suci Utara, layu setelah waktu sebatang dupa. Dengan auranya melemah beberapa kali, dia tidak lagi cocok untuk murid Sekte Suci Utara. Segera, murid Sekte Suci Utara datang sebelum lawannya dan mengakhiri pertandingan dalam waktu sesingkat mungkin. Pada titik ini, hanya ada satu orang yang tersisa dari Sekte Dewa Sejati Siong. Pertandingan kelima adalah antara murid Sekte Dewa Sejati Siong dan murid Wan Jian Manor. Li Siang dari Sekte Dewa Sejati Siong telah bertarung pada malam pertama perjamuan. Saat itu, dia juga menunjukkan Fate Wheel-nya, yang merupakan bel hitam. Lonceng hitam tidak hanya memiliki kemampuan pertahanan yang kuat, tetapi juga bisa mengeluarkan suara yang menakutkan. Suara bel bisa membuat pikiran lawan menjadi kosong. Mustahil untuk bertahan dari serangan seperti itu. Seperti yang diharapkan, Li Siang menatap lawannya dengan senyum dingin setelah memasuki arena. Murid Wan Jian Manor tahu betapa kuatnya Li Siang. Namun, dia tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Namun, murid Wan Jian Manor tidak berdaya. Susunan pedangnya bahkan tidak bisa menembus bel hitam. Tidak peduli seberapa padat dan kuatnya serangannya, Li Siang hanya menutupi dirinya dengan bel hitam dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Terlebih lagi, ketika Li Siang menyerang, sarung tangan hitam di tangannya sangat keras sehingga dia bisa merebut pedang murid Wan Jian Manor. Bahkan jika Li Siang tidak menggunakan Heaven Skill untuk meningkatkan kekuatannya, dia masih bisa mengalahkan lawannya. Setelah lebih dari 20 jurus, Li Siang mengulurkan tangannya dan meraih pedang lawannya. Untuk murid Wan Jian Manor, meraih pedangnya setara dengan kehilangan setengah dari kemampuan tempurnya. Lawan Li Siang bukanlah guru surgawi unsur logam, jadi dia tidak bisa membuat pedang lain dalam sekejap. Bahkan jika dia bisa, itu tidak akan cukup sulit. Pertempuran telah berakhir. Setelah menyambar pedang lawannya, Li Siang memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar dan bertarung dengan lawannya dalam pertarungan jarak dekat. Dia meninju dada lawannya tanpa ampun, menyebabkan lawannya memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Li Siang melihat lawannya yang jatuh dan mencibir. Dia dengan santai melemparkan pedang yang masih dia pegang, yang mendarat tepat di sebelah murid Wan Jian Manor. Melihat pemandangan ini, hati para murid vila 10 ribu pedang bergetar, dan wajah mereka dipenuhi amarah. Saat ini, Gao Fei memasuki arena dan mengumumkan hasil pertandingan. Pada titik ini, lima besar telah dipilih. Mereka adalah murid dari Gunung Daocheng, Gunung Hanyi, Manor Wan Jian, Gerbang Suci Utara, dan Sekte Dewa Sejati Siong. Saat itu baru siang. Agar semua orang bisa beristirahat dengan baik di sore hari, Gao Fei segera naik ke atas panggung untuk mengumumkannya. Karena Sekte Dewa Sejati Siong adalah juara dari kompetisi sebelumnya, sesuai aturan, Li Siang akan otomatis masuk final. Gao Fei mengumumumkan dengan keras, kompetisi besok adalah antara Gunung Daocheng dan Gunung Hanyi, dan Manor Wan Jian dan Gerbang Suci Utara. Pemenangnya akan bertarung lusa, dan pemenangnya akan bersaing dengan Sekte Dewa Sejati Siong untuk memperebutkan kejuaraan di final. Segera setelah Gao Fei menyelesaikan pengumumannya, seluruh arena bersorak-sorai. Akhirnya, pertempuran telah mencapai tahap akhir kompetisi. Tanpa diragukan lagi, mereka berlima adalah murid teratas dari tempat suci masing-masing. Bagi sebagian besar murid, mereka hanya akan melihat kompetisi berkualitas tinggi sekali dalam hidup mereka. 558. Itu adalah malam yang tenang. Keesokan harinya, Luan tiba di tempat kompetisi lebih awal. Karena dia datang lebih awal, banyak murid puncak dalam datang ke ruang tunggu untuk berbicara dengannya. Banyak teman Luan dari Blue Water Peak juga datang. Gong Yeh Kingshan, Sang Gong, Chen Wen, Liu Hongchang, dan yang lainnya semuanya datang untuk mendukung Luan. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi untuk lima besar. Sebagai satu-satunya benih gunung Daocheng Sky Mountain, Luan secara alami berharap dia akan menang. Setelah kompetisi delapan negara, peringkat puncak dalam akan berubah. Bahkan jika Luan tidak menantang siapapun, dia akan tetap menjadi nomor satu. Namun, ketika orang-orang ini datang ke sisi Luan, mereka menemukan bahwa Luan tidak bersemangat. Dia tidak menantikan kompetisi, juga tidak bersemangat. Jika ada sesuatu, itu hanya keinginan kuat untuk menang di matanya yang dalam. Meskipun Luan juga bisa mengobrol dengan orang-orang di sekitarnya, mereka segera menemukan bahwa senyum Luan dipaksakan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, orang-orang di Blue Water Peak tahu bahwa itu pasti berhubungan dengan masalah Han Ya. Sejak Luan memasuki gunung Daocheng Sky Mountain, dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Han Ya. Sekarang Han Ya dan Wei Tao mengalami kecelakaan dan belum kembali, Luan khawatir. Ketika Huang Zizong tiba, murid-murid lainnya pergi satu demi satu. Hanya dia dan Luan yang tersisa di ruang tunggu yang luas. 30 menit telah berlalu sejak kedatangan Huang Zizong, dan Luan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia hanya duduk diam di kursi kosong. Perhatian banyak orang tertuju padanya. Di sisi lain, Luan hanya duduk diam, tanpa emosi di wajahnya. Huang Zizong menoleh untuk melihat Luan dan menggerakkan mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu apa yang telah terjadi. Bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa, Luan pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan kejuaraan. Tak lama kemudian, pada pukul 4 pagi, Gao Fei memasuki tempat kompetisi tepat waktu dan mengumumkan dimulainya kompetisi hari ini. Di babak pertama, Luan dari Gunung Daceng Sky Mountain akan melawan Dong Kui dari Chilsek. Dengan mengatakan itu, para murid Gunung Surgawi sukses fenomenal, yang telah menunggu lama, akhirnya bisa bersorak keras. Ribuan murid Gunung Langit sukses fenomenal meneriakan nama Luan Serempak. Sebagai tempat asal Gunung Langit pencapaian besar, Luan mewakili Gunung Langit. Kehormatan seperti itu adalah yang paling kohesif. Melihat para murid yang bersemangat tinggi, Gao Fei yang berdiri di tengah arena paling merasakannya. Luan telah membawa begitu banyak persatuan ke Great Accomplishment Sky Mountain. Mungkin mereka benar-benar bisa mengabaikan masalah Liu Panshan. Selama dia berbohong, masalah Liu Panshan bisa dikesampingkan. Dibandingkan dengan seorang jenius berusia 13 tahun, nilai Liu Panshan jauh lebih rendah. Segera, Luan dan Dong Kui berdiri di tengah lapangan, saling memandang. Luan tahu bahwa lawannya adalah master surgawi atribut angin, dan lawannya tahu bahwa dia memiliki dua atribut es dan api. Meskipun Luan tidak menggunakan api dalam kompetisi, Luan sekarang sangat populer sehingga orang dapat dengan mudah bertanya. Namun, yang tidak diharapkan Dong Kui adalah bahwa Luan telah menyembunyikan roda takdirnya selama ini. Dia tidak menyangka bahwa Luan juga tidak memiliki roda takdir. Di masa lalu, semua lawannya adalah orang-orang dengan Faith Wells. Sebagai seseorang tanpa Faith Will, dia akan merasakan pencapaian setiap kali dia mengalahkan lawan-lawannya. Kali ini, lawannya juga tidak memiliki Faith Will, yang membuatnya semakin bersemangat untuk menang. Tidaklah buruk untuk mengalahkan lawannya di kandang sendiri. Di area di mana delapan master sekte berada, vila master dari Myriad Swords vila berkata, Master Sekte, menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Begitu dia mengatakan itu, master sekte lainnya berpikir keras. Mereka telah melihat kekuatan Dong Kui kemarin. Atribut angin memiliki terlalu banyak keunggulan tempur. Namun, Luan sekarang dalam ayunan penuh, dan dia sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya di setiap pertempuran. Sangat sulit menebak siapa yang akan menang. Master Sekte Han, bagaimana menurutmu? Seseorang bertanya pada master sekte Chill Mountain. Mendengar ini, master sekte dari Chill Mountain berpikir sejenak dan berkata, sulit dikatakan. Jika lawannya adalah tiga orang lainnya, aku bisa langsung membuat penilaian. Namun, Luan memang tidak dapat diprediksi. Mendengar ini, semua orang tertawa dan bertanya, master sekte si, bagaimana menurutmu? Luan akan menang, kata si Zhang Dao dengan suara berat. Begitu dia mengatakan itu, tujuh master sekte di sekitarnya semuanya tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa si Zhang Dao akan mengatakan jawabannya dengan begitu tegas. Apa maksudmu? Master sekte Chill Mountain mengerutkan kening dan bertanya. Dia mengatakannya. Si Zhang Dao melirik tujuh master sekte lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, dia membutuhkan kejuaraan ini lebih dari murid lainnya, dan dia sangat percaya diri. Saat dia mengatakan itu, si Zhang Dao melihat lagi ke arah Luan yang sudah berdiri di tengah lapangan. Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa anak ini mempertaruhkan nyawanya untuk ini. Di lapangan, setelah melirik kedua sisi, Gao Fei tidak membuang waktu dan langsung mengumumkan dimulainya pertempuran. Saat Gao Fei menghilang, keduanya bergerak bersamaan. Angin melonjak di sekitar tubuh Dong Kui, dan tubuhnya segera menjadi ringan saat dia dengan cepat terbang ke udara. Melawan-lawan seperti Luan, dia harus sangat berhati-hati. Di ground, lawannya selalu punya kesempatan untuk memukulnya. Tapi di udara, itu adalah dunianya. Melihat lawannya terbang, Luan tidak mengejarnya, mengetahui bahwa dia tidak dapat mengejarnya. Dengan cara ini, sepertinya hanya Dong Kui yang bisa memukulnya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sangat sulit bagi Master Surgawi atribut ganda es dan api untuk bertemu dengan Master Surgawi atribut angin. Bagaimana Luan, yang selalu menang dengan momentum yang kuat, menghadapi kali ini? Melihat lawannya melayang di udara, mata Luan tenang, tanpa sedikitpun kepanikan. Ketinggian empat kaki adalah posisi kritis dari puncak level 2. Serangan yang mengancam semuanya dalam jarak empat kaki, dan serangan yang bisa mencapai lebih dari empat kaki pada dasarnya akan dihindari oleh lawan. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Luan bertarung melawan atribut angin guru Surgawi. Melawan atribut angin guru Surgawi, dia memiliki dua pilihan. Salah satunya menggunakan Realm of Demon Gods, dan yang lainnya menggunakan Immortal Ki. Tanpa ragu, Luan memilih yang terakhir. Ketika cahaya putih muncul di sekitar Luan, dan beberapa pita putih panjang melesat ke langit dengan kecepatan tinggi, hati setiap orang yang hadir bergetar. Apa itu tadi? Delapan pemimpin sekte besar juga tertegun, melihat pita putih dengan linglung. Bahkan pemimpin sekte tidak bisa mengenalinya, belum lagi Dong Kui yang sedang mengudara. Pita menembus udara, langsung menuju Dong Kui. Dong Kui tidak tahu apa itu, jadi dia hanya bisa menggunakan cara yang paling konservatif untuk menghadapinya. Pertama, dia dengan cepat mengelak di udara, lalu menyerang Immortal Ki dengan ledakan angin. Bang, bang. Semburan ledakan angin terdengar di udara, dan pita itu memang hancur satu per satu. Namun, setelah pita-pita ini putus, mereka langsung terus tumbuh, seolah-olah tidak akan pernah habis. Sosok Dong Kui terus berubah di udara, dan bahkan naik setinggi sepuluh kaki lagi. Namun, pita ini masih mengejarnya. Beberapa pita menyerangnya dari berbagai arah di udara, menyebabkan tekanan padanya berlipat ganda. Saat ini, ketinggian lima kaki sudah sangat berat baginya, dan konsumsi energi asal surganya juga sangat jelas. Jika dia terus naik, bahkan dia akan merasa sangat tidak nyaman. Melihat pita datang ke arahnya, dia merasa pita ini benar-benar tabir asap, dan tidak memiliki kekuatan menyerang sama sekali. Apa yang bisa berguna jika bisa dengan mudah dihancurkan oleh ledakan angin? Saat pikiran ini muncul, dia tidak menggunakan ledakan angin untuk menghancurkan dua pita yang hendak menghubunginya. Kedua pita terbang ke arahnya. Pada saat ini, di bawah tekanan pita lainnya, dia tidak bisa mengelak dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Aku ingin melihat apakah benda ini menakut-nakuti orang. Dong Kui berteriak dan segera menggunakan tangannya untuk memblokir di depannya, bersiap untuk menguji kekuatan serangan ini. Bang! Pita panjang secara akurat mengenai tubuhnya. Pada saat yang sama, Dong Kui merasakan kekuatan besar di lengannya. Dalam sekejap, dia merasa lengannya sepertinya telah kehilangan semua perasaan. Pada saat yang sama, dia mengerang dan hampir memuntahkan setegup darah. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Luan menatap Dong Kui, yang terbang di udara, tanpa ekspresi. Immortal Ki secara alami bukanlah sesuatu yang tidak berbahaya. Ketika dia pertama kali datang ke dunia abadi, King menggunakan Ki abadi untuk menembus jantung binatang aneh tahap ketiga. Keuntungan dari Immortal Ki ini adalah dapat dikendalikan sesuka hati apakah itu memiliki kekuatan menyerang atau tidak. Jika seseorang menginginkannya menjadi lebih kuat, itu akan menjadi sangat bermanfaat. Ketika Dong Kui dikirim terbang, itu berarti dia tidak bisa mengelak dari Immortal Ki lainnya. Luan, yang sudah bisa memprediksi arah lawannya, mengendalikan Immortal Ki lainnya untuk secara akurat mengenai tubuh Dong Kui satu persatu. Meskipun Dong Kui menggunakan ledakan angin untuk menghancurkannya dengan paksa, kecepatan pengumpulan Immortal Ki jauh lebih cepat daripada ledakan anginnya. Dong Kui, yang terus-menerus dipukul di udara seperti bola karet, tidak tahan lagi dan memuntahkan setegup darah. Pada saat yang sama, aliran Immortal Ki lainnya mengalir ke arahnya. Bang! Immortal Ki memukul tubuh Dong Kui dengan keras, menyebabkan tubuh Dong Kui jatuh langsung ke tanah dari udara, bahkan membuat lubang yang dalam di tanah. Pada saat yang sama, Immortal Ki di udara tidak berhenti. Sebaliknya, ia berkumpul dan menyerang Dong Kui, yang berada di lubang yang dalam. Suara mendesing. Seberkas cahaya putih langsung turun dari langit menuju Dong Kui, yang sedang berjuang untuk bangun dari lubang yang dalam. Melihat hal tersebut, Dong Kui langsung ingin menggunakan ledakan angin untuk menahannya. Sayangnya, saat ledakan anginnya mengembun di depannya, sebelum bisa dilepaskan, Ki Abadi telah tiba di depannya. Ki Abadi bertabrakan dengan keras dengan ledakan angin. Seketika, dampak dari Ki Abadi dan ledakan-ledakan angin menghantam tubuh Dong Kui, menyebabkan tanah meledak dengan hebat. Debu beterbangan kemana-mana, dan bahkan tribun penonton pun merasakan tanah bergetar. Setelah gemetar, Ki Abadi menghilang, hanya menyisakan Luan yang berdiri di tempat, tidak bergerak, melihat debu yang beterbangan di depannya. Seluruh tempat sunyi, semua orang menunggu debu mengendap di tanah. Karena saat itu musim dingin, semuanya menjadi tenang dengan sangat cepat. Ketika semua orang melihat situasi di lubang yang dalam, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka melihat tubuh Dong Kui berlumuran darah, dan dia babak belur serta kelelahan. Selain itu, dia benar-benar kehilangan kesadaran dan terbaring di tanah. Tanpa diragukan lagi, Luan telah memenangkan pertandingan ini. Yang lebih buruk adalah dari awal hingga akhir, Luan tidak mengambil satu langkah pun. 559. Gao Fei memasuki arena dan segera mengumumkan kemenangan Luan. Kemudian, seorang guru surgawi penyembuh dengan cepat memasuki arena dan menyelamatkan Dong Kui dari lubang yang dalam. Selama pemeriksaan, mereka menemukan bahwa luka Dong Kui tidak seserius kelihatannya. Darah yang mengalir keluar hanyalah luka yang dangkal. Luan memang menahan diri. Dia telah mengendalikan kekuatannya cukup untuk memenangkan kompetisi. Setelah mengumumkan hasilnya, dia berbalik dan pergi di tengah sorak-sorai penonton. Orang-orang dari tujuh tanah suci lainnya memandang Luan. Selain sok, mereka juga merasakan hawa dingin di hati mereka. Master Sekte dari tujuh tanah suci merasakan hal yang sama. Setiap kali mereka berpikir bahwa Luan akan menghadapi pertarungan yang sulit, Luan akan mengakhiri kompetisi dengan cara yang sederhana. Misalnya, dari awal hingga sekarang, bahkan tidak sampai setengah jam berlalu. Sekarang, kemenangan Luan tidak bisa lagi dinilai dengan standar normal. Jika Luan berusia 20-an atau hampir 30-an, mereka tidak akan terlalu panik. Namun, Luan baru berusia 13 tahun hari ini. Terlalu menakutkan untuk memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Tidak ada keraguan bahwa Gunung Daceng Sky Mountain memiliki seorang pemuda yang sangat berbakat. Dan pemuda ini bisa dengan sangat baik merusak keseimbangan delapan negara. Gunung-Langit Gunung Daceng sudah memiliki dua tingkat enam guru surgawi. Jika ada satu lagi, situasinya akan sangat berbeda. Jika pemuda ini bisa tumbuh menjadi guru surgawi tingkat tujuh di masa depan. Kemudian, tujuh negara tidak akan ada lagi. Guru surgawi tingkat tujuh tidak sesederhana guru surgawi tingkat enam. Setelah level enam, setiap alam adalah perubahan yang menantang surga. Perubahan semacam itu tidak bisa lagi diimbangi dengan angka. Meskipun Luan, yang sedang berjalan di jalan, tidak melihat posisi delapan Master Sekte Tanah Suci, dia tahu bahwa semakin dia menunjukkan kekuatannya, semakin berbahaya jadinya. Itu adalah kebenaran abadi bahwa pohon tinggi menarik angin. Ini juga alasan mengapa dia menahan diri. Segera, Luan kembali ke ruang tunggu dan duduk di kursi. Masih ada satu pertarungan lagi, dan pemenangnya akan bertanding dengannya keesokan harinya. Meskipun dia sudah menghafal metode dan kebiasaan bertarung orang-orang ini kemarin, dia akan mengulanginya lagi hanya untuk amannya. Dia bisa menang karena dia sudah mengetahui kebiasaan lawannya terlebih dahulu. Jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Huang Zizong memandang Luan dari samping. Dia awalnya ingin memberi selamat kepada Luan, tetapi melihat bahwa Luan benar-benar berbeda dari para pemenang lainnya, pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa bagi pemuda ini, kejuaraan lebih penting dari apapun. Berbeda dengan pertandingan pertama yang berakhir dengan mudah, pertandingan kedua berlangsung cukup lama. Kekuatan Miriat Swartz Manor dan Gerbang Suci Utara setara satu sama lain, dan dua murid teratas masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Miriat Swartz Manor menggunakan pedang, sementara para murid Gerbang Suci Utara menggunakan pedang. Kilatan pedang dan bayangan pedang telah mengubah seluruh arena menjadi berantakan. Pada akhirnya, setelah kompetisi yang lama, Tentousan Swartz Manor muncul sebagai pemenang. Dalam hal penggunaan senjata, Miriat Swartz Manor jelas lebih berpengalaman. Dapat dikatakan bahwa 10 ribu pedang Manor menang dalam hal senjata. Bagaimanapun, Gerbang Suci Utara sama dengan Gunung Surgawi pencapaian besar. Mereka tidak memiliki senjata khusus. Dengan cara ini, pertempuran besok sudah diputuskan. Song Lee, seorang murid dari Miriat Swartz Manor, akan bertarung melawan Luan, seorang murid dari Sky Mountain. Song Lee terlalu banyak menggunakan roda takdirnya dalam pertandingan ini, dan dia juga terluka. Dia harus memulihkan diri sesegera mungkin untuk memastikan bahwa dia akan berada dalam kondisi terbaiknya untuk pertempuran besok. Agar Song Lee dapat beristirahat dengan baik, pertempuran hari berikutnya akan diadakan pada siang hari. Luan tidak keberatan. Setelah pertandingan, dia tidak pergi kemana-mana. Sebaliknya, dia langsung kembali ke kediamannya. Itu adalah malam yang tenang. Keesokan harinya, di pagi hari, meski pertarungan akan diadakan pada siang hari, semua murid tetap datang ke arena lebih awal. Ini mungkin hasil terbaik untuk Sky Mountain dalam 100 tahun terakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Apapun yang terjadi, Luan dijamin akan mencapai 3 besar. Jika dia memenangkan pertandingan ini, dia akan bersaing dengan para murid dari Sekte Dewa Sejati Siong untuk kejuaraan. Nyatanya, saat ini kebanyakan orang lebih cenderung percaya bahwa Luan akan memenangkan kejuaraan. Lagipula, dia telah mengalahkan beberapa murid top dari Holy Grounds. Kekuatan yang ditunjukkan Luan membuat orang tidak mungkin meragukannya. Ini termasuk pertandingan hari ini. Biasanya, kebanyakan orang akan berpikir bahwa ini akan menjadi pertempuran yang sulit dengan ilmu pedang yang luar biasa dari Vila 10.000 Pedang. Namun, setelah pertempuran sebelumnya, mereka tidak berpikir demikian lagi. Pertempuran hari ini mungkin akan berakhir lebih awal. Menurutmu berapa lama Luan akan mengakhiri pertandingan hari ini? Seseorang dari puncak dalam Sky Mountain bertanya. Tidak lebih dari 5 menit, kata seseorang segera. Pertempuran terpanjang yang dia alami adalah dengan atribut Bumi Master Surgawi. Namun, bahkan pertandingan Luan tidak berlangsung lebih dari 30 menit, apalagi Vila 10.000 Pedang. Itu benar. Gong Yei Kingshan menganggup dan berkata, Bagi Luan, waktu yang dibutuhkannya untuk mengalahkan lawannya tidak bergantung pada kekuatan lawannya, tetapi pada pertahanan lawannya. Vila 10.000 Pedang dikenal karena pelanggaran mereka, tetapi pertahanan mereka lemah. Saya khawatir mereka tidak akan bisa bertahan lama. Semua orang menganggup, bahkan Master Surgawi atribut angin tidak dapat bertahan melawan Luan, apalagi Vila 10.000 Pedang. Saat semua orang membicarakan Luan, Luan berada di istana. Di istana, Si Changdao, Gao Fei, dan Menteri Personalian Negara Tian Cheng semuanya ada di sana. Ini sudah hari ketiga, Luan sedang menunggu untuk melihat apakah Punishment Elder yang pergi ke istana telah kembali. Sayangnya, dia telah menunggu sepanjang pagi, tetapi penatua hukuman masih belum kembali. Melihat hari sudah hampir tengah hari, dia takut dia tidak akan bisa kembali sebelum tengah hari. Sudah hampir waktunya. Gao Fei melirik ke waktu dan berkata, ayo pergi ke arena dulu. Luan mengerutkan kening dan melirik kedua ketua sekte itu. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan berjalan keluar dari pintu. Melihat punggung Luan, mereka bertiga saling memandang. Semakin Luan tidak mengatakan apa-apa, semakin mereka tahu betapa teguhnya Luan. Jika dia tidak bisa mendapatkan janji, anak ini mungkin tidak akan berpartisipasi di final besok. Mengapa penatua hukuman belum kembali? Gao Fei mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Di sampingnya, Menteri Dong melirik Gao Fei dan berkata dengan suara yang dalam, saya khawatir raja tidak dapat membuat keputusan. Saya harap penatua hukuman dapat kembali sebelum kompetisi besok. Bagaimana jika dia tidak bisa kembali? Gao Fei melirik Menteri Dong dan berkata dengan cemberut, kita harus memikirkan kasus terburuk. Bagaimana jika dia tidak bisa kembali? Begitu dia mengatakan ini, si Changdao segera membuka mulutnya. Aku akan memberinya janji. Si Changdao memandang mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apa, kita harus memenangkan kejuaraan terlebih dahulu. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab. Petik 2. Petik 2. Gao Fei dan Menteri Dong memandang si Changdao dan akhirnya mengangguk. Sesaat kemudian, mereka semua datang ke arena. Saat Luan muncul dan duduk di ruang tunggu, para penonton tiba-tiba mendengar nama Luan. 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 Petik 2. Petik 2. Penonton bergemuruh. Meski Luan belum muncul, momentum lapangan tuan rumah sudah cukup untuk menekan lawan manapun. Sorakan tidak berhenti karena waktu, bahkan semakin keras. Semua orang berteriak sekuat tenaga dan tidak menahan diri sama sekali. Sorakan berlangsung lama dan tidak berhenti sampai Gao Fei memasuki arena. Gao Fei melihat sekeliling dan berkata dengan lantang, sekarang, putaran terakhir kompetisi kedua akan segera dimulai. Pemenang akan maju ke final dan bersaing dengan Sekte Dewa Sejati Siong untuk kejuaraan besok. Begitu dia mengatakan ini, penonton kembali bersorak. Setelah beberapa saat bersorak, Gao Fei berkata lagi, sekarang, Song Li dari Wanjian Vila dan Luan dari Daceng Sky Mountain memasuki arena. Sontak, penonton kembali bersorak. Di tengah sorak-sorai, kedua kontestan melompat turun dari platform tinggi dan berjalan menuju tengah. Segera, mereka berdua berdiri di tengah arena dan saling memandang dari jarak beberapa meter. Ekspresi Song Li sangat khusyuk, dan matanya penuh tekanan dan keinginan untuk menang. Luan, sebaliknya, memandang lawannya dengan tenang, tanpa semangat juang. Gao Fei memandang mereka berdua dan mengumumkan dengan lantang, pertandingan dimulai. Begitu pengumuman itu dibuat, Luan hendak bergegas. Namun, saat dia hendak bergerak, dia langsung berhenti. Luan sedikit mengernyit dan ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Itu karena dia menyadari bahwa penampilan Song Li dikejauhan berbeda dari semua pertarungan sebelumnya. Ekspresi Song Li sedikit menyakitkan dan ganas. Setelah rasa sakit dan keganasan, matanya tiba-tiba menyala seolah-olah mereka menembakkan sinar cahaya. Pada saat yang sama, cahaya di sekitar Song Li menyala. Dia mengangkat tangannya dan seberkas cahaya melesat ke langit dari tangannya. Kemudian, seluruh tanah menjadi gelap. 560. Seluruh arena tiba-tiba menjadi gelap, menyebabkan semua orang terpana. Terutama tanah arena, yang bahkan lebih gelap dari langit. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, lihat, ada sesuatu di langit. Begitu dia mengatakan itu, semua orang langsung melihat ke atas. Pada saat ini, Luan sudah lama menatap benda di langit itu. Itu adalah bola cahaya hitam pekat yang melayang di ketinggian sekitar lima kaki. Namun, bola cahaya ini sepertinya telah menyerap semua cahaya di musim dingin, mengubah seluruh arena menjadi kegelapan. Terutama di mana Luan dan Song Li berada, sangat gelap. Kalian semua berpikir bahwa Luan akan menang, tapi menurutku tidak. Di antara delapan pemimpin sekte, Master Vila dari Vila Wan Jian memandangi bola cahaya gelap di langit dan berkata sambil tersenyum, Aku akui bahwa Luan berbakat, tetapi roda takdir Song Li sangat cocok untuk ilmu pedangnya. Pasangan sempurna. Tujuh pemimpin sekte lainnya mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat bola hitam di langit. Pada saat ini, bola cahaya tiba-tiba bergerak. Itu bergetar di tempat dan tampaknya sangat tidak stabil. Seiring waktu berlalu, getarannya menjadi semakin intens. Bahkan ada suara pedang yang berdering darinya. Luan memfokuskan matanya dan menatap bola hitam di langit. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Bang! Bola hitam di langit meledak seketika dan sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Sinar cahaya hitam terbang ke segala arah dengan sangat cepat sehingga sulit untuk melihatnya dengan jelas. Dia takut tidak ada serangan lawannya yang mencapai kecepatan seperti itu. Melihat bayangan hitam di langit, banyak dari mereka langsung menuju Luan. Mata Luan menjadi dingin dan dia segera mengelak, menghindari semua bayangan hitam di sekelilingnya. Bang! 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 Serangkaian ledakan terdengar dan awan debu besar naik dari tanah. Debu mengendap dengan cepat, tapi cahaya gelap masih memenuhi seluruh arena. Ketika semua orang melihat apa yang ada di tanah, mereka terkejut. Pedang! Pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ada pedang panjang hitam yang tak terhitung jumlahnya ditusuk ke tanah. Di arena besar, ada pedang hitam di mana-mana. Di arena, Luan mengerutkan kening saat dia melihat Black Sword, yang paling dekat dengannya. Dia bisa merasakan bahwa pedang hitam ini tidak sesederhana senjata. Karena dia telah mengaktifkan Scorching Sun 9 Suns, dia bisa merasakan bahwa setiap pedang hitam memancarkan aura samar. Dengan begitu banyak pedang hitam berkumpul bersama, seluruh arena telah berubah menjadi ruang terpisah. Ruang di mana Song Li bisa merasakan segalanya. Setelah menggunakannya, Song Li sedikit kehabisan nafas. Namun, ekspresinya menunjukkan bahwa dia sangat gelisah dan bersemangat. Dia berjalan ke pedang hitam terdekat, mencabutnya, dan memegangnya di tangannya. Kemudian, dia mengarahkan pedangnya ke Luan dan mengeluarkan dengungan pedang. Ini kartu truf terakhirku. Awalnya aku berencana menggunakannya di final. Song Li memandang Luan di kejauhan dan berkata dengan lantang, tapi aku harus mengakui bahwa kamu lebih kuat dari siapapun. Kamu layak untukku menggunakan gerakan ini sebelum final. Kemudian, Song Li mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Luan dengan percaya diri. Aku akan memberitahumu bahwa kamu tidak kalah secara tidak adil. Setelah mengatakan itu, Song Li mengetuk tanah dan sosoknya melesat keluar. Seluruh tubuh Song Li sepertinya telah berubah menjadi bayangan hitam, langsung menuju Luan. Kecepatannya sangat cepat bahkan lebih cepat dari hujan pedang barusan. Bahkan di mata Luan, kecepatan seperti itu agak ilusi. Namun, Luan tidak khawatir. Scorching Sun Nainsuns memungkinkan dia untuk melihat gerakan lawannya dengan jelas. Namun, serangan lawannya memang dahsyat. Digabung dengan cahaya hitam, ketajaman pedang itu cukup untuk melukainya secara serius. Dia harus berhati-hati. Dua Frost Duggers muncul saat tubuhnya melintas dan dia dengan cepat mengelak ke samping. Namun, meski Song Li terkejut dengan reaksi cepat Luan, itu saja. Saat Luan mengelak, Pang Fei melihat Song Li melambaikan tangannya dan membuang pedang di tangannya. Kecepatan Song Li sudah sangat cepat. Ditambah dengan kecepatan pedangnya, dia dengan cepat menyusul sosok Luan. Melihat ini, Luan mengerutkan kening. Dia segera mengayunkan belatinya dan menebas pedang panjang itu. Ding! Saat belati dan pedang panjang bertabrakan, tangan kanan Luan tiba-tiba mati rasa karena shock. Kekuatan pedang hitam itu sangat kuat. Jika dia dipukul, dia takut dia akan ditembus. Pedang hitam dikirim terbang. Lawan Song Li juga mengubah arahnya dan mengejar Luan dengan cepat. Pada saat yang sama, Song Li mengangkat tangan kanannya. Dalam sekejap, pedang hitam di sekitar tubuh Luan bergerak dan mengeluarkan teriakan pedang. Dengan suara mendengung, tujuh pedang panjang keluar dari tanah dan terbang menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap pedang hitam sepertinya dipegang oleh seseorang, dan kekuatannya sangat kuat. Benar, Song Li memiliki atribut metal. Roda nasibnya memungkinkannya untuk mengontrol atribut logamnya dari jarak jauh, yang memungkinkannya mempelajari beberapa keterampilan surga tingkat tinggi. Itu adalah keterampilan surga tingkat tinggi yang hanya bisa dipelajari setelah seseorang tahu bagaimana mengendalikan objek dari jarak jauh. Kelas 4 atau kelas 5. Si Zhang Dao melihat pedang hitam di tanah dan bertanya dengan suara rendah. Mendengar kata-kata si Zhang Dao, pemimpin sekte lainnya juga memandang Master Villa dari Villa Wanjian. Tuan Villa tersenyum dan berkata dengan percaya diri, Kelas 5. Kelas 5. Murid ini benar-benar mengetahui keterampilan surga kelas 5. Dengan kekuatan Master Surgawi tingkat 2, untuk dapat mempelajari keterampilan surga kelas 3 sudah dianggap sebagai talenta terbaik. Untuk dapat mempelajari Heaven Skill kelas 4 benar-benar jenius. Bahkan murid nomor 1 dari berbagai secret ground jarang mempelajari Heaven Skill kelas 4. Namun, Song Li telah mempelajari Heaven Skill kelas 5. Ini adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali setiap beberapa dekade. Di tengah arena, 7 pedang panjang terbang lurus ke arah Luan. Luan mundur sambil menggunakan belati untuk memblokir serangan. Meskipun pedang panjang ini tidak bisa melukainya, mereka membuat telapak tangannya lebih sulit untuk menahannya. Ini jelas bukan cara untuk pergi. Dia harus melawan. Namun, Song Li sepertinya tidak ingin melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Dia mengendalikan pedang hitam untuk menyerangnya dari jarak beberapa meter. Dia harus menerobos pertahanan pedang hitam ini terlebih dahulu. Mata Luan terfokus. Terus, menghadapi 7 pedang panjang, dia tiba-tiba melepaskan udara dingin. Segera, 7 pedang panjang semuanya disegel dalam es. Setelah disegel dalam es, ke 7 pedang panjang itu kehilangan semua hubungannya dengan Song Li dan jatuh ke tanah. Kekuatan Deep Eyes sudah cukup untuk memutus koneksi apapun. Munculnya adegan ini membuat Song Li lengah. Saat ini, Luan sudah bergegas ke arahnya. Sebagai murid nomor 1 sekte itu, Song Li tidak bisa dianggap enteng. Dia segera bereaksi dan meraung. Dia mengangkat kedua tangannya. Dalam sekejap, 2 orang di depannya melihat 10 pedang panjang terbang ke arah Luan. Pedang hitam menutupi langit dan menutupi bumi. Luan tahu bahwa jika dia menggunakan es untuk memblokirnya, dia memang bisa memblokirnya untuk sementara. Namun, Song Li pasti akan mengendalikan pedang hitam itu untuk menyerangnya lagi. Satu-satunya cara adalah terus memutuskan sambungan. Namun, meskipun dia hanya mengendalikan urat off the ocean untuk melepaskan udara dingin, itu menghabiskan sejumlah energinya. Dilihat dari kondisi lawannya, biaya untuk mengendalikan pedang hitam sepertinya lebih rendah dari miliknya. Apalagi arena itu lebarnya ribuan kaki. Jika dia ingin membekukan seluruh arena, Fate Wheel miliknya tidak akan mampu menahannya. Dia harus memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Suara mendesing. Luan melepaskan udara dingin lagi dan membekukan 10 pedang pedang panjang itu. Pedang hitam itu jatuh ke tanah. Luan tidak mengejar lawannya lagi. Saat ini, keduanya berjarak 60 kaki dan saling memandang dari jauh. Song Li terkejut karena hubungan antara pedang terputus dua kali. Dia menatap Luan dengan serius. Meskipun dia tidak bisa mengetahui kekuatan lawannya, dia juga memikirkan tindakan balasan. Sama seperti itu, mereka berdua berdiri di medan pedang yang gelap gulita, tak satu pun dari mereka bergerak sesaat. Banyak rencana melintas di benak Luan. Misalnya, dia bisa menggunakan kabut untuk menyegel seluruh arena atau menggunakan urat of the ocean. Namun, dia menolaknya satu per satu. Lagi pula, dikabut, hanya lawan yang bisa merasakan arena. Adapun urat of the ocean, tidak mungkin baginya untuk menempuh jarak ribuan kaki. Jelas, keterampilan surga lawannya tidak hanya kuat dalam serangan, tetapi juga dalam persepsi dan konsepsi artistik. Untuk mengalahkan lawannya, dia harus menghancurkan persona yang diciptakan lawannya. Sepertinya sudah waktunya untuk bersaing dengan keterampilan surga. Mata Luan sedikit menyipit. Dia mengambil napas ringan dan perlahan berdiri. Adegan ini mengejutkan semua orang yang menonton pertempuran dengan penuh perhatian. Apa yang akan dia lakukan? Bahkan Song Li mengerutkan kening. Semangat juang Luan menghilang dalam sekejap. Seolah-olah dia telah kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Pada saat ini, Luan perlahan mengangkat tangannya di bawah tatapan semua orang. Ketika dia mengangkat tangannya ke dadanya, lampu merah yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Sinar cahaya ini menerangi seluruh arena yang gelap.